Ini kalau kita lihat kan Bang Duki ponanya besar-besar nih. Ini masih pakai pot yang kecil, ada ini nggak? Tujuannya supaya akar cepat penuh terus kita potong. Makanya, tadi pas saya baru sampai menajar, kok ada minion putih ya? Minion putih. Cuman ini bukan mutasi alami, karena tadi perlakuan dari pupuk tadi. Kenapa pupuk cair ini menjadi unggulan? Satu, pupuk cair itu mudah diserap oleh akar, karena bersifat cair. Kemudian minim residu, minim sekali endapan. Nah, sebelum kita coba, yang baik buat tanaman, PPM-nya berapa dianggap berapa nih? Kita bisa mulai dari rentang 600-1000. 14 unsur hara yang lengkap, itu dapat membantu pertumbuhan secara baik, dan membantu mengeluarkan warna daun secara optimal. Kita ukur pH, pupuk organik, pH-nya di bawah 3. Tuh, tanaman pH-nya di bawah 3. Artinya ini sangat asam sekali. Asam sekali. Kalau untuk penyiraman pupus daun baru, bisa lonyot. Sekam ya, buat tatakan. Tatakan, biar nggak masuk. Jadi terlihat mewah dan cantik. Betul, tetap mewah. Dan akarnya tidak terganggu, karena aglo itu tidak perlu pot yang terlalu besar. Dan ini satu, terakhir artinya, bukan ini beda ID, tapi terakhir batik dan bentuk morfologi daunnya ini sama. Keluar daun barunya merah. Nah, itu tadi yang saya sebut regenerasi sel. Jadi sel daun kita bisa maksimal. Nah, ini salah satu contoh teknik kalau kita tani, ini kemarin daun pancingnya 4. Artinya ini masih kemungkinan keluar tunas itu 4. Jadi ini baru keluar 2. 2 lagi akan muncul. Kalau 8 pot jadi Mahathir Ibn Ajar, itu bukan kebetulan. Artinya bisa dibuat. Kalau kita mau coba cari tahu ya. Betul. Sesat kan dia bukan koleksi yang mahal. Iya, semi koleksi. Tapi ketika mutasi, ya ini seperti itu. Perlakuan mutasi. Kalau ini benar-benar jackpot. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Nah, teman-teman. Sekarang kita sedang berada di tempat sahabat kita. Bang Duki, masih agronema. Kembali kita mau ajak sahabat-sahabat loper cuci mata. Ini spesial banget liputan perdana kita. Ada banyak koleksian. Yang jarang kita jumpai di luar, Manajar. Di sini ada. Seperti ada susan mutasi. Kita baru ini lihat susan mutasi sebesar ini, teman-teman. Gode. Warna aja, Manajar. Wow, cantik banget. Nggak hanya susan mutasi. Ada ini juga, teman-teman. Yang jumbo. Yang sedang ramai di luar. Apa, Manajar? Ini ID-nya. Tahu nggak? Ini ada kain ayah. Tapi ini kain ayahnya yang merah. Kayak masih, Manajar, ya? Beda lagi, Manajar. Masanya yang ini. Ini juga di luar yang nggak ada, teman-teman. Pokoknya spesial banget. Karena memang ini liputan perdana. Dan pastinya kita juga mau cuci mata sekalian, ya? Sama pengen tahu harga di sini. Nah, di samping sudah ada Bang Duki. Kita langsung temui Bang Duki, teman-teman. Nah, teman-teman. Di samping saya sekarang sudah ada Bang Duki. Apa kabar, Bang Gamal? Alhamdulillah, baik. Terima kasih atas kehadirannya di Mars Aglonema Bang Gamal. Ini liputan perdana luar biasa. Terima kasih sekali Bang Najar juga. Semoga selalu sehat semangat kita meliput Aglonema. Kita selama ini cuma lihat di Instagram. Karena di Instagram lumayan besar juga. Yang pengikutnya ada berapa, teman-teman? Ada 30 ribu. 30 ribu, ya? Iya. Kita hanya baru 7 ribu, Bang Najar. Iya, nanti kita sama-sama bareng-bareng. Kita kolaps untuk menaikkan Aglonema. Seperti itu Bang Gamal. Terima kasih sekali lagi. Nah, kira-kira bisa saya terahmi ini. Betul, betul. Terima kasih banget, terima kasih. Dan lawatannya teman-teman nih ya. Kita lihat. Alhamdulillah. Betul. Kayaknya Bang Duki juga ada jual produk juga ya. Betul. Nanti ada produk juga. Kita sekalian edukasi Bang Gamal. Jadi selama ini mungkin banyak penghobi, pemula yang masih bingung atau sudah belanja produk kesana-kesana. Kemari, cuman belum cocok. Nah, itu biasanya kan adaptasi tempat itu juga penting. Makanya nanti kita juga akan. Ada sekalian edukasi. Ada edukasi, betul. Seperti itu Bang Gamal. Luar biasa. Kita, Bandarajar. Ini gimana, Bandarajar? Tadi, Bandarajar pas baru mulai langsung ketawa. Karena Bang Duki tinggi banget ya. Tinggi banget. Alhamdulillah. Pas lahir udah langsung banyak. Ini juga ada banyak tanian ya. Ternyata ada. Ada. Ada yang enggak. Betul. Ya, ini kita ada yang manggil-manggil depan. Ada yang manggil-manggil. Ada asli merah. Rumpun 2 loh, teman teman. Rumpun 2, tanian. Tanian. Ya, betul. Banduki, sebelum edukasi, kita pengen ajak teman-teman cuci mata sambil cek-cek harga di sini. Betul, update dulu. Update dulu ya. Mulai dari yang ekonomis. Dari yang ekonomis. Betul, biar sah. Iya. Oke. Ini ada suksom. Suksom. Tanian lokal semua. Tanian lokal semua. Wow, ini teman-teman. Suksomnya lokalan. Betul, lokalan, tanian lokal. Berapa lokalnya? Ini 100 ribuan. 100 ribu. Suksomnya lokal, seks dewasa, warnanya dia kayak gelap banget ya. Betul, terus tangkainya pendek. Tangkainya pendek. Betul. Tuh, tegak teman-teman. Betul. 100 ribu. Lokalan. Betul, nanti bisa nego. Oh, masih bisa nego? Masih bisa nego. Wow, sudah ekonomis, masih bisa nego. Terus, kita lanjut ada tricalor. Ada tricalor, ini juga lokal. Lokalan. Ya, tricalor, seks besar ya. Sudah mateng ya, warnanya cerah. Sudah, ini teman-teman. Tricolor, kalau yang baru ya, kita juga pengalaman manajar ya. Kadang-kadang di sini, suka hitam juga nih, manajar nih. Rontok daunnya ya. Ya, betul. Nah, ini sudah dua daun di tempat kami, stabil dan lain sebagainya. Sudah aman ya. Sudah, berapa? Sudah kita rawat, 100 ribuan aja. 100 ribu. Betul. Tricolor jumbo ya, besar. Jumbo, lumayan ini. 100 ribu. Warna juga cakep ya. Cakep, cakep. Kemudian, kita lanjutkan ada black maroon. Black maroon, dan ini juga keliatan banget nih, lokal. Black maroon berapa? Black maroon 100 ribuan. 100 ribu. Ya, rimbun banget nih, Black maroon. Saya selalu main besar. Biasanya kan kecil-kecil, Black maroon. Ini sudah tinggi. Sudah tinggi. Betul. Cuma 100 ribu. Betul. Ini ada promo. Oh, promo. 100 ribu dua pot. Ping Julia. Ping Julia sama Ajamani. Red Ajamani. Biasanya satuan 80 ribu loh. Iya. Kita jual 100 ribu dua pot. 100 ribu dua pot. Promo. Ini untuk satu orang. Cepet-cepetan aja. Buat yang tercepat. Betul. Nanti yang lain harganya beda. Siap. Betul. Ini ada Ajamani. Ada Red Ajamani. Ini juga lokalan. Lokalan. Berapa nih? Tiga pot 120 ribu. Tiga pot 120 ribu. Tuh, kalau satuan 50 ribu. Biasa satuan 50 ribu. Oh, satuan 50 ribu. Iya. Kalau ambil tiga, 150 ribu. Lebih. 120 dari 150 jadi 120 ribu. Lebih ekonomis 30 ribu. Lebih ekonomis bisa buat ongkir ya. Iya, betul. Dan lumayan besar ya teman-teman ya. Besar, ini besar. Untuk 150 ribu, 3 pot 120 ribu. Betul. Kemudian. Ada Katrina Ori. Ini gede juga jumbo. Oh, iya. Kurangnya beda ya. Anjemaninya tadi udah Anjemani yang jumbo. Ini jumbo. Itu lebih gede. Tapi dalam lebih lebar. Ini yang Katrina kayaknya yang produk kita ya. Iya, betul. Yang kan ada tuh yang kulturan warna jurnya. Ini yang lebar-lebar. Lebar. Stok juga lumayan ini. 55 ribuan. 55 ribu. Katrina jumbo. Katrina jumbo. Ini stok aman gak? Aman. Aman ya. Ini tinggal di Japri. Tinggal di Japri aja. Oke, terus ini ada Kocin Belang kalau teman-teman coba. Atau Kocin Belang. Kocin Belang. Ya, warnanya Belang. Ada hijau. Ada brown. Berapa? Iya, itu 100 ribu aja. 100 ribu. Kocin Belang. Kocin Belang 100 ribu. Atau C ini jt2000 tapi versi black. Jt2000 versi black. Harga? Harga yang kecil 100 ribu. Yang gede 150 ribu. 100 ribu untuk yang kecil. Jt2000. Betul. Yang besarnya. Yang besarnya 150 ribu. 150 ribu. Ya, jt2000. Betul, betul. Bang Duiki, saya mau nanya dulu nih. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Ini kalau saya lihat kan namanya Marsya Agunema. Ada Agunema namanya Marshanjani. Marshanjani, betul. Ada hubungannya gak? Ada kaitannya gak? Jadi historis saya, kenapa saya namakan Mars Agunema 2021 lalu, saya beli dari rekan saya, sahabat saya, sudah seperti saudara, Mas Udin. Waktu itu 4 daun, harganya 8 juta. Kemudian saya bisa merawat 8 bulan itu sekitar 13 daun. Itu Marsya? Selaku 35 juta. Marshanjani? Marshanjani. Saya masih berunding loh. Dari 8 juta jadi 35 juta. Artinya secara bisnis atau secara investasi, menurut saya investasi yang tercepat mungkin saham dan lain sebagainya, tidak bisa mengalahkan Agunema. 8 bulan dari 8 juta menjadi 35 juta. 8 bulan. Dari 8 juta teman-teman, yang 4 daun, 8 bulan saya rawat jadi 13 daun, itu laku 35 juta. 2021 waktu pandemi, karena memang semua harga kan juga jumlahnya tinggi, harga naik. Dan itu yang menjadi alasan kenapa saya kasih nama Mars Agunema. Karena ada membuka jalan rejeki saya dari Agunema. Dan sekarang pun, meskipun gak lagi udah selesai pandemi, untuk Marshanjani juga harganya masih stabil. Kalaupun terkoreksi masih yang cukup oke lah harganya. Sekalipun ada yang mau jual murah, dia beli lagi juga bener-bener dapat. Iya, bener-bener. Nyari lagi harga segitu pasti gak dapat. Seperti itu kita lanjutkan. Kita lanjut. Ini, Bang Kamal tau gak ini apa ID-nya? Ini saya gak tau nih, tapi saya warnanya suka banget nih, warna-warna yang golden seperti ini teman-teman. ID-nya apa ini? Itu Madam Suroyo. Wow! Madam Suroyo. Ini warnanya mana aja deh? Kita punya hijau apa sih? Itu merah, indukannya juga merah. Indukannya merah? Jadi tanianya pasti juga merah. Makanya ketika saya menyampaikan, kalau kita mau merawat, cari trah indukannya yang bagus, cari trah yang paling bagus. Cari indukannya yang bagus. Makanya biasanya kita mengeluarkan biaya yang lebih mahal. Tapi untuk tanianya, value-nya akan terus bertambah. Seperti itu keuntungan ketika kita dapat trah yang bagus. Kalau kita dapat indukannya bagus, tanain anaknya juga bagus ya. Mengikuti trah indukannya. Ada juga kan mengikuti. Betul, betul Bang Kamal. Berapa ini? Yang ini kebelah sudah sold. Harganya itu Rp400.000.000. Sudah terjual? Iya, sold sebelum kita tayangkan. Nggak ada lagi stocknya? Ada, cuman belum kita keluarkan. Saya mau edukasi sedikit Bang Kamal. Ini, tahu nggak Bang? Ini apa sih Bang Ruki? Saya takut salah nih. Bukan. Apa ini ID-nya? Coba tebak. Bukan di teleman, bukan? Bukan, bukan. Teman-teman ada yang tahu nggak nih? Manajer tahu nggak? Ini apa coba? Coba. Pas. Nyerah, nyerah. Nyerah, nyerah. Ini kembarannya. Lisa? Lisa. Lisa mutasi. Serius, Lisa merah? Kalau ini kita tahu, Lisa... Ini masih keluar nih. Nanti daun tuanya akan merah. Ini mutasi kali ya? Mutasi, mutasi. Kita potong perbanyakan, terus keluar mutasi, dapat mutasi. Kalau Bantu Gini-Nyerah, tadi Manajer kita langsung tahu ini, Lisa. Lisa, betul. Karena ada garis-garisnya. Betul, betul. Itu garisnya ada, tapi berubah dan sedikit hilang pudar. Wartanya kayak warna pasopati. Pasopati, ya. Benar, benar. Dan ini memang dari potongan hasil perbanyakan Lisa, indukan seperti ini. Jadi kalau kita mau mendapatkan... Kan banyak yang nanya Bang Kamal, gimana sih Om bisa dapat mutasi? Nah, mutasi itu bisa kita gunakan dengan pupuk regenerasi sel. Jadi memang ada obatnya yang kita membuka warna atau membuat warna itu menjadi lebih bagus. Ada pupuknya. Kemudian ada aktivitas kita perbanyakan. Itu juga bisa jadi kita dapat jackpot mutasi ataupun memang kita belanja dari terah yang mutasi. Seperti itu Bang Kamal. Jadi unik ya? Unik, unik. Betul. Ya, ini ada lisa mutasi. Ini di kemarin nggak Bang Duki? Kita tahan dulu nanti kalau sudah siap biar kita jual satu-an. Ini rumput dua. Ini daun pancing masih sehat banget. Nah, ini salah satu contoh teknik kalau kita tani. Ini kemarin daun pancingnya empat. Artinya ini masih kemungkinan keluar tunas itu empat. Jadi ini baru keluar dua. Dua lagi akan muncul. Akan muncul ya? Betul. Makanya kita kenapa ditanamnya pendem seperti ini? Supaya tiga bulan kita potong, kita angkat lagi. Bisa. Sisakan empat daun di bawah. Seperti itu. Nah, ini yang mempercepat kita produksi. Karena statusnya ini kan anakan samping. Keluar daun langsung besar. Langsung besar. Beda dengan yang potong peruas daun pancing. Lebih lama juga. Betul. Proses tani efektivitas seperti ini, Bang. Ya, jadi kita juga pernah dengar ya. Semakin banyak bodon pancing, keluarnya semakin banyak. Betul. Mata tunasnya semakin banyak. Dan itu sudah terbukti selama ini seperti itu. Nah, ini yang kita jual yang ini aja. Dijual. Ini, teman-teman. Nah, teman-teman nanti tiga bulan di rumah. Bisa potong. Ya. Tinggalin bodon pancing. Betul. Bisa dipotong. Lisa. Agar sudah naik. Lisa 400 ribu aja. 400 ribu. Sudah, saya sinduk. Lisa, saya sinduk ya. Betul. Oke. Tandainya belum dikeluarkan nanti. Kita lari ke sini, Bang. Cinta. Ada cinta sama ini. Coba kita bandingkan. Nah, ini cintanya beda ya. Ini cintanya warnanya merah. Merah. Biasanya ada yang hijau. Hijau. Nanti kita ada yang hijau juga. Nah, ini yang kita tes dengan obat tadi. Pupuk ketika kita campur pupuk cair racikan, itu kita bisa mengeluarkan warna-warna seperti itu. Mewah ya? Betul. Nah, ini juga temannya kemarin saya coba tebak. Bukan pak nama? Bukan, bukan. Bukan ya? Tapi warnanya merah banget ya. Ya. Golden Red Peacock. Golden Red Peacock? Yah, GRP. Seperti itu. Ini terlalu mewah loh warnanya. Betul. Ini dikeluarin nggak? Keluarin ini seharusnya kan 500.501 juta. Khusus untuk keleputan Bang Kemal, kita kasih dua pot ini 800 ribu aja. Dari 1 juta. Dua pot 800 ribu. 800 ribu cinta merah sama Golden Red Peacock. Ya, dan Golden Red Peacock. Biasanya dijual satu pot 500 ribu. Ya, per potnya. Ini dua paket spesial. Yes. Itu liputan Bang Kemal kita kasih spesial. Khususnya 800 ribu. Cinta juga nih. Di spesialnya. Luar-luarannya. Luar biasa. Luar biasa. Seperti itu. Kemudian. Ini ada lagi. Kocin Nandini. Nandini? Ya, dia sekiranya mirip Neskia. Jadi saya ini Nandini-nya memang Nandini batik. Saya kan riset karena ada produk. Ya. Saya kasih produk saya hilang Bang Batiknya. Terbukti ini daun barunya juga hilang. Oh, iya. Artinya apa? Regenerasi sel yang saya sampaikan. Nanti kita tes juga secara uji data. Artinya yang kita kasih makan, kemudian regenerasi sel merubah warna itu terbukti. Terbukti ya. Seperti itu. Ini memang dari. Kalau dari bawah nih, banyak ya batik kan ya? Asli batik. Memang indukannya batik. Tapi makin ke atas nih setelah dikasih. Tadi, nutrisi tadi. Nanti kita bahas juga. Agak berkurang ya? Betul. Hilang malah. Bahkan hilang. Ini daun baru semakin hilang. Artinya kita bisa. Yang kemarin saya punya Nandini Supret. Punya Nandini Supret. Itu bener-bener full merah. Nggak ada batik sama sekali. Nah, ini udah keren. Dua daun baru pasti nanti full merah. Ini keluarin ya? Keluarin. Berapa? Ini dari harga Rp 1 juta. Kita kasih harga special press di Bang Gama Rp 850 ribu. Rp 850 ribu. Nandini. Nandini. Ya, warnanya sudah mulai bagus. Sudah mulai bagus ya. Sudah mulai. Apa kayak hilang hijau nya ya? Nah, ini proses-proses mutasi seperti itu Bang Gama. Oke, kita lanjutkan. Ini ada New Green Big Mama. New Green Big Mama. Warna juga mewah banget ya. Betul. Ini udah gede-gede semua ini. Ini akan sambing semua kemarin. Harga sama? Sama-sama in aja. Berapa perpot? Rp 350 ribuan aja. Rp 350 ribu. Warnanya bagus ya. Warnanya bagus ya. Sehat banget temen-temen. Nanti cepet-cepetan bisa pilih. Seperti itu. New Green Big Mama. Lanjut. Lanjut. Ini ada Emerald mutasi sama legasi. Kita buat paketan aja. Emerald-nya ini roset ya, temen-temen? Betul. Emerald. Sama legasi wet. Indukkan bawa anak. Sudah induk bawa anak satu. Anak-anak roset. Ini paket. Ini paket. Paket. Paket aja. Berapa? Ini kan seharusnya Rp 200 ribu. Seharusnya Rp 200 ribu dua pot? Dua pot. Kita kasih harga Rp 150 ribu aja. Sama aja Rp 150 ribu. Ini harusnya Rp 150. Dekasi wet aja. Bener. Bonus ini Emerald-nya. Biar cepat. Betul. Buat promo liputan Bang Gemal. Karena sudah hadir di tempat kami. Ini ada kocin cahaya. Jadi sebenarnya ini saya punya indukan tricolor. Iya. New tricolor. Kocin new tricolor. Kocin new tricolor. Kemudian mutasinya jadi cahaya. Oh mutasinya jadi kecahaya ya? Iya jadi polos. Nah itu yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Kocin new tricolor itu genetiknya kurang kuat. Kalau kita dapat yang genetik kurang kuat pasti pudar. Pudar. Dan jadinya kocin cahaya. Nah ini dari indukan kocin new tricolor. Biasanya kan kalau mutasi itu lebih mahal ya? Betul, betul. Nah siapa tahu nanti dengan aktivitas potong-potong masih bisa kembali ke new tricolor lagi. Ini kocin cahaya. Kocin cahaya. Berapa? Murah aja 700 ribu. 700 ribu kocin cahaya. Jadi dia mutasin dari kocin new tricolor. New tricolor. Potongan dari new tricolor. Jadinya polos seperti ini. Oke kita lanjutkan ada permaisuri. Ada permaisuri ini juga besar. Bagus banget ini. Ini yang versi taniannya. Oh ini taniannya. Nah ini kan keluar merah lagi. Iya ini warnanya. Jadi warnanya bermutasi lagi. Yang tanian ini keluarin? Ini semuanya? Berapa? Yang tanian 250 ribu. 250 ribu permaisuri. Permaisuri, nego silahkan. Masih bisa nego. Masih bisa nego. Yang gedenya? Yang gedenya itu di harga 450 ribu. 450 ribu. Gede bagus banget. Permaisuri. Cantep ya. Ini polos gak termasuk subur nih. Warnanya juga polos. Warnanya polos. Tidak kebakar. Biasanya kalau yang perolosuri ini kan kebakar. Betul. Nah ini ada hot lady. Ada hot lady. Belum flaming ya? Betul. Yang indukan cuma yang ini bawa dua anak. Yang ini bawa dua anak. Yang ini induk ya. Tinggal nunggu naik anaknya. Berapa yang ini? Yang itu 250 ribu. 250 ribu ya. Induk nih teman-teman. Betul. Yang bawa anak 300 ribu. Bawa anak ini 300 ribu. Beda 50 ribu. Mending. Ini 300 ribu ya? 300 ribu? 300 ribu. Kalau yang... Yang tadi 250 ribu. 250 ribu. Jadi lebih ekonomis yang sudah bawa anak 2. Sudah bawa anak. Betul. Bang Gamal. Mending ambil yang bawa anak ya. Ini ada Goliath. Ada Goliath. Ini Goliath black ya. Goliath black berapa bang duit ini? Nah ini perbandingannya sama ini. Cuman yang ini kita belum keluarkan karena masih bohong. Ini kayak ada seru-seru Gerhana-nya ya? Kalau ini memang Gerhana. Goliath black Gerhana. Goliath black Gerhana. Yang dikeluarkan yang taniannya dulu. Yang kepentian. Berapa? Itu 500 ribu aja. 500 ribu Goliath black. Masih bisa nego. Masih bisa nego. Kita lanjutkan. Siap. Ini ada tanian indukan Rubifanta. Rubifanta tanian. Warnanya teman-teman nih ya. Kalau Rubifanta dia ngeping ya. Ya. Berapa? Harganya samain aja semua 150 ribu. 150 ribu ya. Cepet-cepetan nih. Cepet-cepetan nih. Bisa pilih. Biar bisa pilih. Betul-betul. Tadi kan harganya variasi. Kita keluarkan paketan yang murah-murah. Paketan yang murah-murah. 100 ribu 3 pot. Ini bambu. Bambu. 100 ribu 3 pot. Ya lokal ya? Lokal. Lokal. Asli lokal. Betul. Bambu 100 ribu 3 pot. Bukan import. Ini ada tiga aja? Banyak stocknya. Aman ya? Siapa yang berkenan mau pesen. Nah ini biasanya untuk ornamental di taman depan rumah segala macem dibikin grouping itu jadi bagus. Dan ini yang unik loh. Maksudnya biasanya kan ada putih ya. Ini yang. Ini induknya putih. Cuma karena terlalu subur. Ini kan sudah mulai. Yang atasnya mulai putih. Jadi bambu rice ya kalau putih. Bambu rice. 100 ribu 3 pot. Nah ini ada soft green. Ada soft green. 150 ribu 3 pot. Ini buat tanaman teras. Betul. Lokal semua ya ini? Lokal ya. Paket nih. Stoknya juga aman paket. Stok aman. Stok aman. Lanjut. Oke. Kita keluarkan lagi. Ini 100 ribu 2 pot. Ada Harley Quinn. Tanian Harley Quinn sama. Big Roy White tapi yang sudah full white. 100 ribu 2 pot. 100 ribu 2 pot. Ya buat yang duluan order. Betul. 100 ribu. Siap. Kita lanjutkan lagi. Lanjut. Ini kita edukasi sedikit. Ini sama-sama ID legacy. Ini legacy. Legacy merah. Kemudian ada lagi bangga maaf. Legacy mangkok. Jadi salah satu ID yang paling banyak varietasnya. Ada legacy putih, ada legacy putih tulang merah, dan lain sebagainya. Ada legacy merah, legacy mangkok. Nah ini legacy tulang ikan. Legacy tulang ikan. Betul. Ini beda ya karakternya. Nah ini harganya pun berbeda-beda. Ini termasuk banyak ya legacy. Banyak. Jumlahnya banyak sekali. Untuk satu ID ini varietasnya banyak sekali. Ini yang mau dikeluarin di mana? Yang kita keluarin yang legacy merah biasa. Yang mangkok belum? Yang mangkok belum biar kita tunggu besar. Nanti ada induknya juga. Yang ada legacy ini lokalan harga berapa? Harga Rp75.000 aja. Rp75.000 lokal ya. Nah yang tulang ikan. Tulang ikan. Ini harganya Rp500.000. Serius? Serius beda. Kualitasnya beda banget. Ini barang mewah loh ini. Ya koleksian. Kalau dibandingkan. Iya Rp500.000. Ini kalau kita bandingkan seratnya memang gak mau. Jauh banget. Jauh banget. Jadi memang ada koleksian. Legacy itu ada yang koleksian. Kemudian ada yang. Mana ajar? Romosan juga. Bungkus ya? Bungkus. Rp500.000. Iya. Serius ini cakupat. Kayak apa ya? Kayak Red Nancy mana ajar ya? Red Nancy. Merahnya ya? Merah banget. Nah ini kita ada hugus. Ini sama-sama tanian lokal. Sama-sama tanian lokal. Daun lebar. Betul. Hugus. Berapa? Yang ini Rp450.000. Ini Rp450.000. Daun besar. Yang ini. Yang ini. Ada defect sedikit. Itu karena kehujanan. Karena kehujanan. Itu Rp200.000 aja. Rp200.000 ya? Ini Rp200.000. Rp200.000. Wow. Rp200.000. Ini karena kehujanan. Daunnya banyak ya? Banyak. Banyak. Ini Bang Gamal. Apa Bang Gamal? Rosa bukan? Rosa. Rosa. Mutasi. Mutasi. Karena warnanya kayaknya pinknya apa ini banget kan? Pinknya pink banget. Betul. Ngeping banget. Ya itu tadi baru bisa anak samping. Nanti paling minggu seminggu baru berani kirim. Cuma kalau ada yang berkenan Rp500.000 aja. Rp500.000 ya? Yang mau nanti. Di sini dulu pokoknya ya? Dirawat dulu. Karena baru bisa anak samping. Baru kirim. Betul. Paling nggak seminggu lah. Supaya stabil dulu. Ini dia koleksian dan warnanya saya suka banget loh teman-teman. Rosa. Rosa. Betul. Rp500.000. Betul. Ini Kresna. Ada Kresna. Ya warnanya golden. Kresna berapa Bang Duwiki? Kresna itu harganya Rp200.000 aja. Rp200.000 aja. Kresna. Rp200.000. Ya daun banyak ya Rp200.000. Betul. Gendal lagi manajar. Nah ini dulu ada yang namanya legasi gading. Cuman menurut saya sih itu tetap legasi white. Tetap legasi white ya? Nah salah satu tadi perbandingannya jadi merah putih kan? Merah putih. Nah kalau mau langsung paketan ini kita kasih murah aja Rp650.000. Paketan Rp650.000. Merah putih 17 Agustus. Ini legasi white beda dengan yang biasa ya? Beda. Warnanya beda ambil. Tadi ada yang biasa manajar yang bawa anak teman-teman. Itu warnanya masih banyak hijau. Ini yang biasa masih banyak hijaunya. Nah yang ini sudah kayak gading ya? Betul, betul. Karena kalau yang bener-bener gading itu lebih coklat lagi warnanya. Dipaketin jadi Rp650.000. Dapat merah putih. Dapat merah putih. Promo Agustusan. Agustusan. Betul. Kemudian. Kita lanjut. Ini ada Mahaseti. Bahan kemarin saya ada delapan yang berubah mutasi Mahadewi. Ada delapan? Iya. Nah ini modelnya. Jadi kalau kemarin saya sampaikan. Kita nyari prospekan bahan Mahadewi. Cari batang yang besar. Pangkenya besar. Putih bersih. Putih bersih. Seperti itu. Nah ini. Ini udah mulai berotot. Kita mulai rawat. Nanti tinggal dicukur. Nah ini warnanya kan sudah mulai merah. Tinggal dikasih nutrisi ya? Dan ini betul. Betul. Kita potong. Yes. Potong selalu potong. Nanti bisa jadi Mahadewi. Kemarin jadi delapan pot. Termasuk yang sawalan Asa Tangerang waktu itu. Itu Mahadewi saya. Dari sini ya? Iya betul. Kalau delapan pot jadi Mahadewi menajar. Itu bukan kebetulan. Artinya bisa dibuat. Kalau kita mau coba cari tahu ya. Betul. Karena kita tadi selektif. Milih Mahadewi-Mahadewi-Mahadewi-Mahadewi-Mahadewi. Seperti apa belanja di pedagang. Terus kita cari yang batang besar kuncinya. Kemudian panggainya ini besar putih bersih. Besar putih bersih. Kemudian nanti akan tiba waktunya dia bermutasi. Nanti ininya jual nutrisinya. Nutrisinya kita akan bahas nanti. Yang ini harga berapa? Yang itu harganya 200 ribu aja. 200 ribu. Mahadewi-Mahadewi-Mahadewi-Mahadewi-Mahadewi-Mahadewi-Mahadewi. Ini gede ya. Ini ukurannya jumbo-jumbo semua ini. Hampir selengen saya. Ini satu lengan. Yang satu lengan berapa ini? Satu lengan 350. 300 ribu. Itu sudah berotot. Daun barunya merahnya sudah menor. Ya? Ya. Ini progress. Oh, progress. Betul. Bahan. Oke, Bang Kamal. Jarang beredar. Tapi sekalinya ada. Gak banyak. Ini saya bisa merawat segede Goliat. Tahu gak Bang ini apa? Ini apa ini ya? Kita kenal dia nih, Manajar nih. Coba tebak. Bukan Francisca? Bukan. Bukan Pamela? Manerata? Manerata? Bukan. Coba. Apa id-nya? Elektra. Oh, Elektra? Segede ini Bang Kamal. Ini warna juga bisa seperti ini ya? Golden. Ya, itu tadi. Ketika kita pemberian pupuk yang rutin, nutrisi yang bagus, hasilnya pohon itu bisa-bisa besar. Dan saya punya horizon nanti juga segede Goliat. Ini kita ukur Goliat. Ini sudah sesinduk ya. Kita siap potong akur sedang. Gak kalah secara postur. Gak kalah secara postur. Tingginya. Artinya apa? Sema pohon. Ini kan dulu bukan kelas koleksian. Bukan. Elektra. Ketika dia berubah? Berubah jadi bagus. Betul. Dan itu besar banget. Sama seperti Susan. Ya. Ya, Susan kan dia bukan koleksian yang mahal. Ya, semi koleksi. Tapi ketika mutasi ya ini. Seperti itu. Perlakuan mutasi. Kalau ini bener-bener jackpot. Dan ini sudah kita tahanikan. Semua anakannya ada beberapa itu jadi semua. Jadi semua. Jadi memang trahnya bagus. Ini nanti kita buka harganya saja. Tapi setelah sesi yang ini dulu. Ini elektra? Elektra. Mutasi. Sudah ukuran induk. Satu juta dua ratus lima puluh. Satu juta dua ratus lima puluh ribu. Induk ya? Induk-induk. Warnanya bagus. Kemarin anakannya empat ratus ribuan. Laku habis. Anakannya? Ini nggak ada nih? Habis, sudah habis. Kita nggak kebagian. Tiara. Ada tiara lokalan. Lokalan merah banget. Samain aja harganya dua ratus ribuan. Dua ratus ribu. Rimbun ya? Ini lokal teman-teman. Lanjutin aja nih. Betul, betul. Dua ratus ribu ya? Dua ratus ribu. Tiara merah. Lanjut. Terus ini ada mirip tapi beda ID. Oh, beda ID? Beda. Coba. Apa ini ya? White Cleopatra bukan sih? Ya, White Cleopatra sama ini White Striptease. Sama White Striptease. Yang ini White Striptease. Ya. Yang ini White Cleopatra. Harga sama tau. Beda. Yang Cleopatra 150 ribu. 150 ribu ya White Cleopatra. Yang Striptease 200 ribu. Striptease White 200 ribu. Ya. Cakep itu. Cakep. Betul, betul. Ini jarang beredar juga. Tahu Bang gak mau? Ini saya pernah lihat sih. Cuma namanya saya lupa nih. Coba. Kita pernah lihat, Bang Najar. Apa nih Bang Duiki ini? Green Silk. Iya, Green Silk. Ya, betul. Kayaknya agak... Susah ya? Silk tulisannya juga susah deh. Green Silk. Green Silk. Edarnya panjang, teman-teman. Ya, betul. Ini rimbun juga. Warnanya ada pink. Jarang juga loh dia? Jarang, jarang beredar. Ini sudah size Induk. Kita juga murah aja 200 ribu. Size Induk juga murah nih. 200 ribu? Iya, Green Silk. Green Silk. Green Silk Induk. Betul. Kemudian? Oke. Nah, ini tadi yang kita bahas Bang Kamal. Saya juga ada aktivitas tani susahnya. Ada aktivitas tani susah. Nah, ini karakter kita tani potong pucuk. Makanya daunnya kan mengecil. Cuma warnanya lebih bagus. Warnanya oke ya. Nah, ini kemakan belalang ya. Bukan kenapa-napa. Kering. Kering. Ini harganya sama. Harganya sama semua. Berapa? 150 ribu. 150 ribu ya. Ini lokal ya? Lokal. Seperti itu. 150 ribu. Iya. Kalau lokal lebih aman ya. Nanti cepet-cepetan. Nanti ada yang beda lagi. Ada yang hijau lagi. Stoknya. Kita lanjutkan lagi. Waduh, gimana juga Manajar ya? Bisa dibuat ternyata Manajar. Asal kita mau cari bahan yang bagus ya. Tentang untuk prospek-prospek. Tuh, Andini Bang. Gak mau. Iya. Andini. Jumbo. Warnanya bagus ya. Daunnya lebar banget. Iya. Batanya bersih ya. Betul-betul. Berapa ini jumbo? 200 ribu aja. 200 ribu aja Andini jumbo. Kemarin ada yang rumbun lima gede banget laku 500 ribu. Murah banget itu betul. Nah, ini salah satu yang sisaan. 250 ribu, ekonomis ya? Saya dewasa cuma 250 ribu. Betul-betul. Candidates. Nah, ini sektoral. Cuman nanti saya cek sebelum kirim kalau ada yang mau. Karena daun bawah mungkin ke dorong akar. Ini sektoral-mutiara. Mutiara sektoral. Cuman warnanya ngeping, harganya 300 ribu aja. 300 ribu. Mutiara sektoral ya. Betul. Nanti kita cek bareng-bareng kalau ada yang berat. Siap. Ngedil. Sementara di bagian sini oke. Kita ke depan lagi. Kita ke depan lagi teman-teman. Ini adanya apa sih? Bron-bron. Charlie Brown ya? Betul. Tapi ini warnanya beda loh Bang Dewiki. Betul-betul. Ada Charlie Brown biasanya warnanya brown. Tapi ini kayak merah. Merah. Betul-betul. Merah gelap ya? Merah. Kemarin yang rumpun 5, rumpun banyak itu masih di harga 2 ribuan. Ini kita jual murah. Berapa? 1,350 ribu. 1,350 ribu. Ini rumpun 3 ada anak lagi ya? Ini rumpun 4. 1,2,3,4. Nanti masih ada tunas lagi. Ini teman-teman. Rumpun 4. 1,2,3,4. Betul. Charlie Brown. 1,350 ribu. 1,350 ribu. Warnanya ini beda dengan yang biasa. Warnanya merah. Merah. Oke. Nah ini ada red moon. Ada red moon. Rumpun 4. Rumpun 4. Dia warnanya memang seperti ini. Ya red moon seperti itu. Ini udah tinggal dicacah-cacah aja. Kalau mau nerus ini 250 ribu aja. 250 ribu. Red moon. Red moon. Rumpun. Ya rumpun. Betul. Kemudian ini tadi kita bahas cinta. Nah ini indukannya. Yang original seperti ini ya. Tadi kan itu kayak mutasi ya? Ya yang tadi kita bahas. Jauh ya kualitasnya. Cuman ini lokal. Sudah induk. Bisa jadi di teras juga. Beratang nggak? Banyak nggak? Banyak banget. Rimbun. Ini rumpun 4 ya. Rumpun 4. Rumpun 4. Rumpun gede. Indukan semua ini. Indukan semua. Sudah siapkan. Yang ini harganya 1,350 ribu juga. 1,350 ribu. Cinta. Cinta. Ya biasanya kita lihat. Dunggal besar ini rumpun. Bapak Raja. Betul. Betul. Gede banget. Biasanya temen-temen ya. Ini. Bang Dwi Kini kalau lagi ada kontes. Yang jadi host biasanya. Wow. Buat nanya. Banyak yang manggil Virgun. Virgun. Katanya. Nama-nama tenarin. Nama-nama. Nggak sih sebenarnya. Saya juga nggak mau. Nggak mau juga. Iya. Tapi memang kan ya kalau di kontes. Mungkin karena mirip. Ya di kontes saya biasa ikut jadi peserta. Ataupun temen-temen. Temen-temen kalau sering datang kontes. Pasti ketemu saya juga. Seperti itu Bang Kamal. Nah ini bajunya keren juga Bang Dwi. Ini salah satu. Ini endorse. Jadi temen-temen kalau punya ponakan. Sorry. Punya ponakan. Jakarta International Tennis Academy Jita. Ini adalah lokasi Jakarta Selatan di Pondok Indah. Pondok Indah. Itu bisa di sort nanti di IG Jita. Temen-temen. Nah itu kita bisa mengikut. Mendaftarkan ponakan atau anak kita. Karena memang ini usia remaja. Sampai dengan menginjak dewasa. Untuk pelatihan pelakas tenis. Betul. Nanti bisa diarahkan menjadi atlet tenis. Dan ikut turnamen sampai ke internasional. Terakhir kemarin sampai ke mancanegara. Juga ada pejuara dari. Dapat juara. Betul. Siswa-siswa dari Jita. Nanti ke Bang Dwi aja kali ya. Bisa ke saya. Nanti bisa DM. Nanti saya juga sudah ada kontaknya. Saya arahkan juga. Atau mau langsung ke phone bisa juga ya. Di Instagramnya. Jita. Betul. Klik aja nanti ketik di Jita. Siap. Jakarta International Tennis Academy. Seperti itu Bang Kamal. Bang Dwi. Nanti kita lanjut lagi teman-teman ya. Oke. Nah teman-teman kita lanjut lagi ya. Ini di meja berikutnya. Ya. Bang Najar. Ini di depan ada yang menarik dengan nih. Padahal dia-janya kita makan di up di depan ya. Tapi ini ada yang cantik banget. Wasmurasi. Ada Pratt Osmaltramutasi. Betul. Betul. Ini warnanya teman-teman tuh. Beda banget dengan biasa. Sudah keluar mutasi. Nah ini prosesnya. Pohon sakit kita sembuhkan jadinya mutasi. Jadinya mutasi ya. Betul. Dan kemarin yang teman kita Bang Matros. Dia punya yang roset full mutasi harganya 3 juta lah. 3 juta. Artinya pos ini kan kita tahu lahir di tahun 1992. Usianya berarti kan sudah sekitar 20-an 30 tahun lah. 30 tahun. Betul. Nah itu sampai sekarang masih ada value-nya. Artinya apa Bang Kamal? Yang namanya aglonema. Mau usia apapun itu. Ini kan salah satu yang senior ya artinya. Senior ya. Pos ini sampai sekarang masih jadi dominasi. Masih jadi primadona. Orang pasti koleksian tanaman pasti punya. Pasti punya. Rat of Sumatera. Ini salah satu. Masih banyak kombinannya loh ini. Banyak ada. Ini kan mutasi putih juga ada. Violet juga ada. Ini dikeluarin gak semuanya nih? Dikeluarin. Yang besar berapa nih? Yang besar itu 500 ribu. Kebetulan sudah buket. Sudah laku. Jadi kalau jadi teman-teman. Misalkan pos. Wah pos sekarang gak ada harganya. Ya mungkin secara perform. Tapi kalau pohon perform. Itu harga berapapun. Pasti laku Bang Kamal. Artinya teman-teman seller juga jangan kebakar. Perang harga. Perang dagang. Jadi kita sama-sama edukasi. Bahwasannya ketika kita punya pohon yang perform. Harga masih oke. Masih kita bisa jaga harganya. Customer juga merasa seneng. Karena memang yang dibeli udah siap pajang. Siap pajang. Jadi gak ada yang merasa dirugikan. Atau beli kemahalan gitu. Bang lama. Kalau pohon itu perform dan dia apa yang mana aja kayak rosin atau warnanya yang mutasi. Itu tetap diburu loh banyak peminatnya. Betul. Betul. Meskipun di luar lagi ini harga ya. Ya benar. Benar. Itu tadi yang perlu kita jaga. Yang ini dikeluarnya gak? Yang itu belum. Karena baru sakit. Yang ini aja. Ini post black. Tapi kena obat jadi malah keluar maram. Jadi keluar lagi ya. Betul. Padahal itu post black dari bau. Padahal ini banyak black loh ini. Black asli black. Harga berapa yang ini? Harga itu 300 ribu. 300 ribu. Sudah induk. Sudah keluar bunga Bang Kamal siap keluar anak samping. Ini post black tapi atasnya udah mulai kembali lagi nih. Kalau karakter post black ini ini seperti post tenggorak ya. Post tenggorak. Nah ini yang biasa. Yang ini yang biasa. Itu 100 ribuan aja. Isi dua loh ini. Ya isi dua 100 ribuan. Artinya sesuai harga tadi Bang Kamal. Wajar gak ini saya jual 500 ribu. Wajar. Dengan performa suri ini. Dan 100 ribu seperti itu. Wajar. Artinya. Tadi ini isi dua loh ini. Iya. Kita merawat dari yang kecil untuk seperti ini kan butuh proses. Ini ada yang isi tiga juga. Ada yang isi tiga. Yang isi tiga 300 ribu. 300 ribu. Artinya cuma 100 ribu aja. Post. 300 ribu isi tiga. Ya benar-benar. Kita dari depan dulu ada. Nah kemudian. Ini ruby super pink. Ada ruby super pink. Ya maaf. Harga berapa ini Bang Duiki? Harga variasi yang gede sama yang kecil. Yang ini? Yang kecil 350 ribu. 350 ribu ya. Ruby super pink betul. Ruby super pink. Kemudian yang kecil 425 ribu. Yang ini 425 ribu. Lebih besar ya. Stok juga masih aman. Aman. Betul. Lanjut. Lanjut ada Mutiara. Ada Mutiara. Betul. Mutiara itu. Ini. Harganya 450 ribu. 450 ribu. Ini teman-teman nanti sebut tanian loh. Betul. Tinggal jadiin jalan panci. 450 ya? Buat 450. Kemudian ada Stardust Orange. Ada Stardust Orange. Ini harga berapa? Ya tanian harganya di 275. 275 udah banyak banget. Tanian loh. Iya betul. Stardust Orange. Betul. Ini ada Wulandari. Ada Wulandari. Ini lokal ya. Warnanya memang dari hijau. Tapi sudah mulai merah. Sudah mulai merah. Berapa ini lokal Wulandari? 185 aja. 185 ribu. Nanti stok masih ada yang lain. Tinggal jatuh aja. Teman-teman sudah dapat Wulandari yang lokal. Betul. Yang kita tampilin yang wakil-wakil aja. Jadi juga ini kalau yang baru datang rentan juga loh. Rentan rontok. Dan ini daun kecilnya masih bertahan. Masih bertahan. Artinya bukan yang datang terus rontok. Ini kan ketahuan. Roset dari daun kecil pun. Dari daun kecil dari bawah ya. Betul. Terus ada Iren Black. Oh ada yang Black ya. Iren ada yang Black. Baru ini loh kita lihat Iren yang Black. Lokal. Berapa? Ini murah aja 100 ribuan. 100 ribu. Yang ini sama? Sama-sama. Iren varian Black 100 ribu. Nah ini saya juga mau edukasi. Amber. Beda ya. Beda karakter. Beda. Nah. Yang ini kan agak hijau. Hijau. Yang ini merah. Yang ini merah. Sebenarnya ini hijau juga. Coba kan saya treatment. Jadi misalkan ada berapa puluh pot. Saya ngetes 2-3 pot. Saya kasih nutrisi tadi. Keluar daun barunya. Keluar mana aja? Merah. Nah itu tadi yang saya sebut regenerasi sel. Jadi sel daun kita bisa maksimalkan dari warna tadi nutrisinya. Keren juga mana aja. Itu ngeracik sendiri ya? Ngeracik sendiri. Ngeracik sendiri. Ini berapa ambarnya? Embernya kita jual di harga Rp175. Yang ini sama? Yang ini kita tahan dulu. Oh tahan. Yang ini? Rp175? Betul. Gede-gede itu. Ya teman-teman nanti boleh beli nutrisinya. Nutrisinya kita akan bahas juga akan edukasi juga. Edukasi nanti sekalian. Ya betul. Kemudian ada susahan yang tadi saya bilang kecil-kecil. Ini yang kecil-kecil tapi rimbun. Ini tanian susahnya Rp100.000an. Rp100.000an banget susah nih. Betul. Lokalan loh taniannya. Iya betul. Rp100.000an. Ya nah ini ada yang besar. Ada yang besar. Rp225.000an. Di Rp225.000an. Warnanya memang kecil. Lokal besar. Rp225.000an. Rp225.000an. Susah. Seperti itu. Oke. Lanjut. Kemudian ada Diana. Ada Diana. Warnanya merah-merah banget. Warnanya merah-merah. Diananya berapa Bang Diki? Rp125.000an aja. Rp125.000an. Rp125.000an. Diana. Oke. Ini merah-merah. Rianita dikeluarin ke Bang Diki? Rianita keluarin dong. Ini ada yang spesial warnanya. Jadi gini Bang Kamal. Saya juga mau luruskan. Kan ada yang bilang Rianita. Rianita Surya. Sebenarnya kalau yang keluaran dari Pak Greg. Atau yang tahanan Pak Greg itu pasti Surya. Ada nama Suryanya. Ada nama Suryanya. Baik yang seperti ini warnanya. Atau yang merah banget sama. Biasanya karakternya dia. Daunnya lokal itu lebih besar lebih keras. Lebih keras. Betul. Nah ini Rianita. Ini warnanya bisa seperti ini. Cokep banget. Harga sama? Harga sama. Berapa? Rp325.000an. Rianita Rp325.000an. Rianita Rp325.000an. Betul. Kemudian. Kemudian kita lanjut ada gadis. Ini gadis lokal. Gadis lokal. Jadi Kelantan Mahal kalau lokal Lantanian. Gadisnya berapa Bang Diki? Gadisnya yang kecil-kecil itu harganya Rp125.000an. Rp125.000an. Gadis. Ya daunya lebar loh ini. Betul. Yang besarnya ini Rp150.000an. Rp150.000an. Itu dapet gadis lokal besar. Betul. Rp150.000an. Kemudian ini tanian juga. Ada yang stok yang lain juga. Ada Intan Eskrim sama Pamela. Intan Eskrim dan Pamela. Intan Eskrim berapa? Intan Eskrim itu Rp300.000an. Rp300.000an. Tanian ya. Tanian. Ini Pamela. Pamela nya Rp250.000an. Rp250.000an. Nah tadi kalau ada legasi tulang ikan mirip Red Nancy. Red Nancy seperti ini. Seperti ini. Tadi Red Legacy tulang ikan warnanya seperti ini. Merah banget. Red Nancy itu Rp250.000an. Rp250.000an. Betul. Red Nancy. Ya kita keluarkan tanian yang lain lagi. Ada tanian. Ini Stardust. Kalau ini imporan tapi sudah kita rawat. Jadi udah wakal. Sudah jadi lokalan. Stardust. Harga berapa? Stardust. Dari indukan hukus merah. Memang terlihat warnanya lebih merah. Ya. Merah gak berapa? Merah-merah. Berapa harganya? Harganya kita samain Rp350.000an. Saya jualnya Rp400.000an. Tapi khusus di Liputan Bang Amal. Kita kasih spesial press Rp350.000an. Rp350.000an. Teman-teman sudah dapat hukus. Dan itu indukan dari yang merah. Indukan dari yang merah ya? Ya betul. Hukus. Hukus. Harus diambil loh teman-teman. Harus diambil. Sayang loh ini. Betul. Kita lari ke Hot Lady White. Yang waktu itu saya beli harganya di atas Rp6.000.000an. Di atas Rp6.000.000an. Pandemi. Sekarang harganya sudah terkoreksi. Saatnya beli koleksian. Saatnya beli koleksian. Yes. Betul. Yang ini harga berapa? Yang kecil harganya Rp750.000an. Rp750.000an. Hot Lady White. Hot Lady White. Ini yang sudah ke arah violet. Indukan. Yang sudah ke arah violet. Ini harga berapa? Rp1.200.000an. Rp1.200.000an. Indukan. Ini violet ya? Sudah ke arah violet loh. Rp1.200.000an ekonomi. Saatnya beli koleksian. Stok sisa beberapa aja. Nanti cepat-cepatan. Bisa minta video, kirim video. Seperti itu. Nah ini ada tanian juga. Sweet Dream White. Ini ada beberapa. Ada dua ukuran. Ini meskipun ditanian tetap white ya? Tetap white. Nah nanti ada indukannya juga. Nah ini ada dua ukuran. Yang ini harga berapa? Yang kecil harganya Rp350.000an. Rp350.000an. Sweet Dream White. Betul. Ya Rp350.000an. Yang gede-gede Rp425.000an. Rp425.000an. Sweet Dream White. Sweet Dream White. Ini masih koleksiannya. Masih koleksian. Karena barangannya juga gak banyak luaran ya? Betul. Nah tadi saya bilang. Ini nge-white. Ini yang originalnya? Originalnya. Nah kita mau kasih promo merah putih. Ini ses indukan semua. Ses indukan semua? Merah putih. Ini Sweet Dream indukan. Ini merahnya. Merah. Ini putihnya. Jadi warna original dan warna putihnya. Berapa? Khusus di Liputan Pengemal. Harusnya kan ini saya jual Rp2.000an. Harusnya Rp2.000an. Indukan yang ini Rp1.500an. Indukan yang merah Rp500an. Tapi kita kasih harga press khusus ini spesial untuk Bang Amal. Dua pot ini Rp1.200.000 saja. Disko aja Rp800.000. Rp800.000. Rp1.200.000 merah putih. Iya. Hanya ada ini satu defect ya. Ini ses induk ya. Satu defect ini kena cutter. Tapi kering. Aman. Coba dibantu. Betul. Jadi aman ya merah putihnya. Ini aman sih teman-teman ya. Kering. Kena cutter. Kena cutter. Merah putih. Merah putih siap dipotong. Jadi ini indukan. Siap dipotong. Dan ini juga Sweet Dream yang merah. Warna nya kan beda dan biasa ya? Beda-beda ini sudah lokal. Sudah seperti apa Bang Najar? Apa tuh? Sari Ayu kayaknya? Sari Ayu. Merah ya. Jadi memang promonya merah putih. Seperti ini kan 17 Agustus. Punya tanaman merah putih. Dari Rp2.000.000. Spesial press 1,2 aja. Paduki di Instagram ini nggak? Kan aktif di Instagram ya? Betul-betul. Kalau kayak 17-an tuh kayak ada acara nggak buat teman-teman? Nanti kita bikin lomba. Saya mau bikin lomba. Kan beberapa hari lagi. Atau perangkai atau gimana? Kontes. Kontes. Kan teman-teman pemula pasti punya banyak tanaman di rumah. Banyak. Iya pasti. Kontes penempatan merah putih. Penempatan merah putih. Jadi punya stok tanaman suksom merah. Nanti gabung apa jadi merah putih. Berarti merah putih ya? Ada Venus misalnya. Iya betul. Jadi kontes foto, kontes tanian. Teman-teman di rumah dapat hadiah khusus dari kami. Tanggal 17 Agustus diumumkan. Ya. Pokoknya teman-teman follow Instagram Manuiki. Marsa Aglonema. Marsa Aglonema. Bisa dicek juga nanti. Banyak quiz juga. Ada giveaway-nya ya? Ada giveaway juga rutin. Seperti itu teman-teman bisa gabung. Jadi biar ramai. Man aja mau ikutan ke Man aja? Nah ini saya juga mau edukasi. Iya. Ini. Ini horizon. Oh horizon. Horizon. Ini yang seperti umumnya seperti ini warnanya ya? Betul. Betul. Ini horizon induknya. Taniannya. Tapi warnanya udah berubah ini? Berubah. Nah ini gak kalah dengan ukuran goliat. Oh iya. Gede banget. Nah horizon. Pohon yang bilangnya tangki kecil segala macem. Ini tangkainya bisa tegak. Ini aman ya? Aman. Dan daunnya berbawah dong disini? Betul. Dari bawah ini udah potongan. Udah potongan. Udah pernah dipotong dua kali. Warnanya bagus merah. Nah ini anakannya warnanya nutrisinya. Daun terbarunya makin merah. Indukanya bisa segede goliat. Nah ini yang ketika kita merawat dengan hati tulus. Tadi kalah cinta menggoda. Kalah cinta menggoda. Untuk selalu merawat aglonema. Nah ini berkat cinta kita merawat tanaman bisa segede ini Bang. Memang kita teman-teman ya ada banyak juga sih pedagang juga. Memang ada juga teman-teman yang buat nanti buat usaha. Tapi kita harus di dasar cinta loh. Kalau kita hanya untuk berjualan. Hanya untuk uang. Kayaknya Pohonnya juga kayak kurang ini loh. Iya. Kita sepenuh hati. Hanya setengah hati aja. Apalagi giliran itu harganya turun. Stress duluan. Apalagi keluar Pohonanya. Tapi kalau kita sambil rawat. Kita setulus hati. Betul. Dia bakal balik loh. Betul. Performnya bakal bagus. Dan harganya itu akan naik dengan sendirinya. Yang ini harga berapa? Yang itu kita lepas Rp 250.000. Rp 250.000. Horizon. Kemudian ini satu trah ya artinya bukan ini beda ID. Oh beda ID. Tapi trah batik dan bentuk morfologi daunnya ini sama. Artinya ini kan sama-sama impor. Datang dari Kohedi Red Leaf ya. Yang merah ini Horizon. Yang kuning ini Martinis Sun. Yang ini Martinis Sun. Semua cakep batikannya. Harga berapa ini? Harga yang gede ini Rp 350.000. Rp 350.000. Martinis Sun. Kemudian yang Horizon-nya itu karena warna damai. Ini udah mulai ngikutin hidupnya merah 250.000. Ini masih satu trah ya? Masih satu trah seperti itu. Kemudian. Kemudian ini koleksian nanti kita ke belakang dulu Bang Amal. Ini ada koleksian kita ke belakang dulu. Kita ke belakang. Ini ada beberapa tanian. Ini ada big lift. Murah-murah. Murah meriah. Betul. Berapa nih? Rp 150.000. Rp 150.000. Big lift. Big lift. Rp 150.000. Betul. Lanjut. Kemudian. Ini bagus banget aja nih. Sunset pink. Nah ini kita mau bahas juga. Ini dikeluarin nggak? Keluarin semuanya. Ini warnanya bisa seperti ini ya? Bisa full pink. Karena memang dari indukan makanya. Tadi saya sampaikan di awal Bang Amal. Ketika kita mau perbanyak ID tertentu. Cari trah yang bagus. Cari trah yang bagus. Ini kita potong berkali-kali ada di Jawa. Yang kita produksi itu udah ada 1000 pot. Hasilnya seperti ini semua. Artinya value-nya nggak bakal kalah. Nantinya. Nantinya dengan yang biasa. Misalkan yang biasa ini harga jualnya Rp 150.000. Yang ini saya jual Rp 275.000. Layak nggak? Layak. Layak. Karena memang warnanya. Kemudian mutasinya. Ini ada 2 pot Rp 275.000. Potnya Rp 275.000 ya? Betul. Kalau yang biasa ini Rp 125.000. Yang ini Rp 125.000. Jadi memang wajar. Ketika perbedaan harga pasti ada kualitasnya. Bener. Karena seperti ini memang terlihat lebih mewah dan jarang. Ini kan kita cari gampang seperti ini. Betul. Rp 275.000 yang besar, yang mewah. Nah saya juga mau edukasi. Ini mirip saya itu salah satu pecinta kocin. Pecinta kocin. Yang paling Bang Dwi Ki suka apa? Kocin apa? Kocin doll tentunya. Kocin doll. Nanti kita bahas kocin doll. Ini kocin apa Bang? Kamau? Ini kocin apa? Saya lupa nih. Jadi kocin itu kalau saya sebut seribu satu jenis kocin. Ketika kita bisa mengkoleksi semua jenis kocin. Saya acungi dua jempol. Karena saya pun juga belum menemukan semua jenis kocin. Ini kocin apa? Kocin tellen. Oh kocin tellen. Tellen. Mirip ya dengan ini. Tapi ini beda ID. Yang ini... Eh bu, ini bukan? Bukan. Apa ini? Red leaf. Oh red leaf. Red leaf. Nah ini warna dasar red leaf kan ini. Daunya kayak agak bulat ya? Betul. Ini karena makan kenyang jadi benar-benar besar. Ini bawa bonggol ya. Masih anak sampai. Jadi udah siap induk juga. Kalau red leaf kayaknya koleksian ya? Red leaf koleksian harganya masih oke. Kalau tellen masih terbang. Maksudnya masih terjangkau lah. Tellen kita jual 500 ribu. 500 ribu. Nego. Kocin tellen. Dia masih jarang juga nih. Jarang juga. Kocin tellen. Kemudian untuk yang red leafnya kita jual di 850. Dia 850 ribu. Kocin red leaf. Siap induk. Daunya agak bulat dan tebal ya. Betul. Nah, kita bahas lagi ini kan satu karakter Bang Kamal. Iya. Bentuknya. Soalnya bedanya ukuran, warna, sama tulangnya, ototnya. Kalau ini kan lebih berotot. Lebih berotot. Kalau ini lebih ayu aja. Hanya serat-serat. Jadi Kocin itu mirip-mirip. Tapi memang ID-nya pun berbeda. Makanya banyak kesalahan label ID di Kocin terjadi. Karena memang bentuknya, strukturnya mirip-mirip Bang Kamal. Betul. Seperti ini. Kocin nama ini Bang. Ini. Kocin brown. Bukan sih. Kocin brownies. Kocin brownies ya. Kocin brownies. Nah ini. Kalau ini apa? Ini brownies ya. Ini apa sih ya? Kita jadi pembulan. Ini kita pernah lihat loh ini. Tapi saya lupa loh ini. Cisam bodoh. Cisam bodoh. Kalau brownies kita punya. Iya. Ini jadi karakternya kan mirip warnanya. Tapi secara struktur tangga. Tapi ini kayak polos loh ini. Iya bener. Tangganya dia lebih panjang. Lebih panjang. Kalau yang brownies berapa ini lokal? Yang brownies itu 300 ribu. 300 ribu. Yang Cisam bodoh ini dari harga 1 juta 500. Jadi? Kita promokan khusus di liputan Bang Kamal. Hah? Ini kita jual aja 1,2. 1 juta jualan. Diskon 300 ribu. Kocin Cisam bodoh. Koleksiannya. Koleksian. Dan ini kita liputan Bang Kamal. Ini jam 1 siang. Panas-panasnya yang namanya Kocin pasti rebah. Pasti rebah. Tapi nggak nih. Di sini Kocin. Ya. Makanya kemarin saya buktiin ke teman-teman. Bahwasannya kita liputan. Kalau Kocin itu kualitasnya bagus. Terus rapatannya bagus. Notisinya bagus. Dia siang pun tetap tegak. Siang pun tetap tegak. Nggak boleh hal ya. Itu padahal tanggihnya panjang-panjang. Panjang-panjang. Ini 1,2? 1,2 dari 1,5. Cisam bodoh. Cisam bodoh. Arena item teman-teman. Arena item. Kemudian? Kemudian ada... Tembaga Greg. Tembaga Greg murah aja itu. Berapa ini? 400 ribu itu sudah mau keluar bunga siap induk. Siap induk. Tembaga Greg. 400 ribu. 400 ribu. Siap induk. Ini juga ada rubikura. Ada rubikura. Tanian dan indukan. Tanian dan indukan. Yang ini tanian. Tanian. Ini daunnya bagus banget ya. Tegak mana aja? Berapa yang ini? Yang tanian 700 ribu. 700 ribu rubikura. Betul. Yang indukannya? 1,7. 1,7 juta. Jadi rubik itu juga salah satu yang wajib di koleksi. Wajib. Seperti coaching nanti. Karena banyak sekali. Ada rubik jayun. Rubik dan lain sebagainya. Nanti ada. Ada rubik away. Rubik super pink. Rubik away. Kemudian ada big leaf dan lain sebagainya. Itu kalau kita bisa buat rumpun itu keren banget. Keren. Seperti itu. Ini ada jadulan. Dulu pandemi saya beli 5 juta. Panglima bukan sih? Panglima. Panglima. 5 juta. Lumayan loh harganya. Harganya lumayan banget. Nah ini udah ukurannya jumbo banget. Jumbo. Ini daunnya tebal banget ya. Dan warnanya hijau. Ada awan silpernya. Tulangnya merah. Dan daunnya besar-besar. Ini juga size induk ya. Size induk. Panglima berapa nih bang duk? Panglima kita jual di harga 500 ribu aja. 500 ribu aja. Sudah siap. Ini juga termasuk masih jarang nih. Sudah dapetin panglima. Ya betul. 500 ribu. Betul. Kemudian. Oke kita lanjut lagi. Ini bedanya ketika kita punya tanian lokal dan impor. Lokal itu nggak pernah bohong kualitasnya. Mangkoknya. Ukurannya. Ini padahal anak kita tani dari anakan samping. Ini dari anakan samping? Iya. Performnya mangkoknya. Dari daunnya yang kokoh banget. Mangkoknya mana jarang? Warnanya. Warnanya juga pekat ya? Iya ini udah mulai ke lembayung full. Hilang hijaunya. Karena nutrisi tadi bang. Lokalan? Lokalan. Yang ini kita jual 400 ribu. 400 ribu. Emang kalau lokal beda kualitasnya. Kalau yang ini? Yang gerhana 500 ribu. Serius? Serius. 500 ribu mana jarang? Ekonomis nih teman-teman? Ekonomis banget. Lokal bungkus. Harus dibungkus. Harus dibungkus. Lanjut. Ini ada yang ekonomisan, tanian. Veronika. Veronika sama. Gerhana. Monlet Gerhana juga yang kecil. Satuan atau satuan? Satuan. Berapa Veronika? Veronika-nya di 300 ribu. 300 ribu. Veronika golden 300 ya? Veronika golden betul. Ini ada gerhana. Itu udah keluar gerhananya di harga 250 ribu. 250 ribu. Jadi wajar ya kalau yang lokal. Itu juga lokal. Cuma kan dari potongan daun pancing. Jadi ukurannya dari kecil. Ya dulu yang full yang kecil. Betul. Cuma karaknya beda. Seperti itu. Kemudian. Kita lanjut. Dulu ada peredaran namanya monlet kultur. Ada monlet kultur. Terus ada yang disebut monlet luntur ya. Nah di kami warnanya jadi. Seperti ini? Seperti itu. Tolangnya normal. Ini teman-teman. Di dari bawah daunnya. Betul. Kulturan. Betul. Kulturan teman-teman. Dari dari kecil. Dia ingin simpan rimbun. Berapa yang dibantu? Harganya 375 ribu. 300 ribu. Karena waktu itu nota kulturnya juga masih tinggi. Jadi kita sesuaikan. 375. Monlet. Monlet kultur. Betul. Lanjut. Tadi WO ini ada sisa 1. Murah aja 200 ribu. 200 ribu ya. Tinggal satu aja stoknya. Ya satu aja. Widuri Oren. 200 ribu. Sorry. Ini tadi salah satunya legasi merah. Ada red. Mirip ya. Oh ini merah banget ya. Mirip legasi. Betul. Berapa yang ini? Harganya 450 ribu. 450 ribu. Warnanya merah banget. Ya super merah. Ini ada jasmin. Jasmin. Molec. Oh molec. Dia warna juga merah ya. Daun tebal. Molec jasmin. Sampai belakang daunnya merah nih. Betul. Tangkai dan batangnya juga nih teman-teman nih. Betul. Keras. Molec jasmin berapa? Harganya 900 ribu. 900 ribu. Sudah siap induk gede ukurannya. Siap induk ya. Betul. Betul. Kita lanjut lagi. Ini kita masih di seri Monlet. Blackmonlet biasa. Blackmonlet biasa. Ini juga lokalan ya. Kita samain harganya. Ini udah ukuran gede-gede. Hampir selengan saya tingginya. Ini harganya berapa? Harganya pohonnya. Ini 375 ribu. 375 ribu. Blackmonlet. Blackmonlet. Ini kalau kita lihat kan Bang Duki pohonannya besar-besar nih. Ini masih pakai pot yang kecil. Ada ini nggak? Tujuannya supaya akar cepat penuh. Terus kita potong. Tujuannya biar akar cepat penuh. Betul. Nanti bisa potong. Kalaupun teman-teman di rumah maunya pakai yoga. Ini kan ukuran 15. Iya. Tinggal kasih ukuran 17 yoga. Kita masukkan di atasnya. Artinya betul casingnya aja. Secara tampilan nanti tampilannya pot yoga. Tapi secara pot A yang untuk tanamnya. Mungkin yang dipasih di bawah ini seperti ini. Ya betul. Jadi supaya pertumbuhan akarnya sesuai target kita. Rata nggak nih? Ini asri putih. Asri violet. Eh violet. Asri violet. Atasnya kan. Ya. Kita pakai pot 15. Kita kasih pot yoga 17. Ini bawahnya dikasih. Jadi kalau pun. Sekam ya. Betul. Buat tatakan. Beratakan biar nggak masuk. Jadi terlihat mewah dan cantik. Betul. Tetap mewah. Dan akarnya tidak terganggu. Karena aglo itu tidak perlu pot yang terlalu besar. Tidak perlu pot yang terlalu besar. Supaya akar cepat penuh kita bisa potong. Seperti itu Bang. Tujuannya seperti itu. Tipsnya. Oke. Kita lanjut lagi. Tadi yang saya bilang. Seri ruby. Ini Manajar nih. Ini sama nih. Dengan ini loh. Ini Rinjani kan gede-gede. Ya besar-besar Manajar. Tapi banyak kecil-kecil. Karena memang tujuannya buat mempercepat akar. Proses tani. Biar bisa ditanikan. Dipotong. Dan ini warnanya juga karakternya beda-beda Bang Ngemal. Warnanya beda-beda. Nih ada yang warna golden. Ya warna golden. Sebenarnya kan itu tinggal terahnya aja. Kalau yang hijau kita perbanyak tetap akan keluar hijau. Tetap keluar hijau ya. Seperti itu. Ini Manajar ya teman-teman tuh. Karena memang buat tani. Proses tani potnya gak perlu gede-gede. Kalau yang memang kita mau prospek untuk buat rumpun. Disarankan potnya besar. Nah ini kita. Buat prospek rumpun. Ini Ruby Giant ada dua. Ruby Giant. Dia daunnya lebar. Ini koleksiannya masih. Layak buat di koleksi juga. Layak ini seperti Ruby Kura. Berapa? Harganya 950 ribuan. Sama ini. Sama. 950 ribu Ruby Giant. Betul. Ruby Giant. Koleksian. Koleksian. Kemudian. Oke. Ini saya ada Moonlight Cungkok. Ada Moonlight Cungkok. Cungkok. Ini ada yang Induk. Ada yang anak-anak. Dulu super lumayan loh harganya. 2021 saya seperti ini 7 juta. 7 juta. Ukuran seperti ini. Saya juga pernah buat video. Ada 5 jenis agungan terpahal. Ini masuk loh. Cungkok salah satunya. Yang ini harga berapa? Yang anakannya itu murah aja 1 juta. 1 juta Moonlight Cungkok ya. Warnanya teman-teman. Warnanya oke. Oke. Betul. Yang Indukannya berapa ini? Yang Indukannya ini di harga 1 juta 700. 1 juta 700. Ini daunya manajar kalau kita ukur nih. Gede banget itu. 1,7 ya? 1,7. Induk. Cungkok. Warnanya bagus. Cungkok. Oke. Kemudian. Masih ada beberapa di baris di sini. Ada. Ada Claudia. Claudia. Beberapa ukuran. Yang ini harga? Yang itu harga 300 ribuan. 300 ribuan aja. Ada 2 port. Claudia. Betul. Sama ya? 300 ribu. Yang ini di harga 150 ribu. 150 ribu. Betul. Claudia. Kemudian. Oke. Sorry. Ini ada Bicroweite. Ada Bicroweite. Kemudian ada Hot Flaming. Bicroweite berapa, Bang Duiki? Bicroweite itu 200 ribu aja. Itu udah besar-besar. Itu mutasi. Warna atasnya udah mulai polos. Barna atas udah mulai polos. Betul. Di 200 ribu. Betul. Ini ada Flaming. Hot Flaming. Kalau tadi kan Hot Lady ya? Beda ya warnanya. Ini warnanya beneran udah merah banget. Jadi udah merah. Hot Flaming sampai belakang daunnya teman-teman nih. Betul. Manajar? Harga berapa? Harga 750 ribu. 750 ribu. Hot Flaming. Hot Lady baru merah dikit. Biar Flaming ya? Kalau ini berah banyak. Memang dikit lagi. Sudah merah. Oke. Ada lagi. Ini. Ini ya. Ini apa nih? Ilufa. Green Bean. Green Bean. Betul. Ilufa berapa? Ilufa harganya 600 ribu aja. 600 ribu. Masih bisa nego. Masih bisa nego. Atau Green Bean. Green Bean. Ini ada Lotus. Lokal ya. Light lokal. Sehat banget. Daunnya besar. Ya berapa yang ini? Yang itu harganya 1 juta nego. 1 juta. Masih bisa nego. Masih bisa nego. Loat silik lokalan. Warnanya dia. Apa? Ngepingnya. Ngepingnya. Terus ukurannya besar daunnya. Ini ada cicalet mutasi. Cicalet mutasi. Biasa daunnya kan ini kayak agak. Rebah ya? Rebah ya? Nah ini. Cicalet itu 400 ribu aja. 400 ribu. Mutasi. Betul. Ini udah laku kebetulan. Nanti ada induknya yang masih ada. Kalau teman-teman bersenang. Sudah laku. Cakep-cakep. Ini masih ada seri kocin. Virgin? Bukan. Apa? Kocin sama bang? Saya kirain virgin. Bukan. Ini bawa anak induk bawa anak. Ini apa sih Manu Bivit? Ini ID-nya kocin Regina. Tapi mutasi. Regina ya? Mutasi. Kocin Regina bener. Warnanya. Ini ada yang induk bawa anak. Yang indukkan berapa? Yang indukkan 12. 1.200.000. Yang nganakan itu 900.000. Yang ini 900.000. Dia ukurannya bagus juga ya? Betul. Bagus. Bagus. Dan ini salah satu yang gampang diperbanyak. Dan tidak rewel. Banyak beberapa kocin itu yang tiba-tiba. Kan jenis kocin itu karakternya akarnya besar-besar bang. Nah akar gede-gede. Cuman banyak sekali akar yang besar itu juga rawan lonyot. Karena menyimpan banyak air. Nah ini salah satu yang tahan banting. Ini tahan banting. Betul. Dan warnanya bisa bagus batik. Ada yang bisa full pink seperti ini. Tapi saya tidak keluarkan. Ini masih betul. Betul ada. Yang ini dikeluarin ya? Yang ini keluarin seperti itu. Oke. Untuk sini kita cukup. Kita ke koleksi yang. Kita ke sini dulu Bang Amal. Tadi sudah. Ini kita ada Mona Lisa. Mona Lisa. Ini Starbucks. Starbucks. Ada dua size. Tadi di samping ada kocindol. Kocindol. Tadi penajar dia hampir mirip loh. Sama-sama daun nebar, tebal. Makanya saya bilang. Ada kocindol ini mirip karakter dengan Mona Lisa. Kalau punya kocindol. Dengan karakter mangkok bulat. Kalau kita punya Mona Lisa dijajarkan itu kayak tanaman. Hanya beda seragam aja. Hanya beda seragam aja. Yang ini seragam pramuka. Yang ini seragam masjid. Kalau dia sama-sama daun tebal, lebar. Iya, keras daunnya. Setang dari bawah, setang pendek. Benar, benar. Yang besar ini? Yang besar harganya 2 juta. 2 juta? Wow. Murah banget. Ini 2 juta mana aja? Itu tanam dalam supaya bisa diangkat. 2 juta ya? Dari 2 juta 500 promo khusus di Bang Amal 2 juta. Nah, 2 juta. Nah, yang kecilnya? Nah, yang kecilnya ini full ya. Full gold. Sebenarnya ini juga full golden waktu itu. Cuma karena ganti media baru. Akhirnya jadi berubah. Warnanya ini sama tanianya. Ini full golden juga. Cuma karena ini udah mulai stabil nih. Nanti ini udah full golden lagi pupusnya. Yang ini berapa? Yang itu harganya 1,5. 1 juta 500. Betul. Warnanya lebih pilih mana? Yang ini atau yang besar? Nih, warnanya. Yang besar 2 juta. 2 juta besar. Yang kecil 1,5 tapi warna lebih mewah. Yang kecil. Yang dua-duanya ya? Dua-duanya bagus. Dua-duanya. Itu bukan milih. Mau. Mau. Oke. Kita lanjutkan. Ini ada koleksian. Ada koleksian. Asri Black. Ada Asri Black. Ya, harga berapa? Harganya itu 800 ribu aja nego. Ada 800 ribu. Ya, masih bisa nego. Ini ada Ajisaka Ireng. Harganya 3 juta. 3 juta. Betul. Ini lari ke koleksiannya kita ya? Siap. Koleksian tanian. Kemudian ada Roro Mendut. Ada Roro Mendut. Ini yang juga masih layak untuk dikoleksi. Masih layak untuk dikoleksi. Ada dua ukuran. Yang ini harga berapa? Harganya 1 juta 250 ribu. 1 juta 250 ribu. Yang dua pot. Loro Mendut. Betul. Yang ini pun pancing ya? Betul. Loro Mendut. Betul. Terus yang ini. Yang ini lebih besar 1 juta 500 ribu. Lebih besar dan lebih rimbun. Loro Mendut di 1 juta 500 ribu. Betul. Oke. Kemudian. Kita lanjutkan. Sorry, Bang. Gak maaf. Siap. Ada. Ini ada kanaya. Kanaya. Oh, di tanian ya? Tanian. Ini rumbun tiga. Rumbun tiga. Keren banget nih. Yang ini satu batang. Yang rumbun tiga berapa? Yang rumbun tiga tiga juta. Tiga juta. Kanaya rumbun tiga tiga juta. Nih, teman-teman. Investasi. Terus ini yang satu batang. Yang satu batang berapa? Tiga daun itu di 1 juta 50 ribu. 1 juta 50 ribu. Mending ambil rumbun ya. Dia kanaya masih, ini loh teman-teman. Masih kita buat investasi masih aman. Betul. Masih aman. Karena yang tadi di awal Bangga Maliput. Ini kan kanaya juga yang lagi viral. Kanaya merah. Lagi ramai ya. Ini kalau kita sebutin harganya. Ini kita buka di harga. 15 juta. 15 juta. Artinya, kita menunggu. Ini kan juga punya prospek karena memang tulangnya yang merah. Tulangnya merah. Nah, ini ketika nanti mutasi merah, harganya akan jadi investasi yang bagus. Jadi investasi yang bagus ya. Ini 1 juta 250 ribu. Nah, yang merah teman-teman. Ini kalau tadi dibuka, ini di 15 juta. 15 juta. Kita pernah liputan juga. Dan waktu itu langsung keluar, Pandajar. Karena yang merah, padahal lebih kecil dari ini loh. Di 7 juta. 7 juta. Ini udah induk siapa ini. Siapa ini. Investasi. Investasi 15 juta. 15 juta. Oke. Dan jarang banget nih, teman-teman. Jarang ada yang sebesarin ini. Tingginya udah bersengan. Dan merah, betul. Oke. Kita lanjutkan tadi. Bang Kamal juga menunggung susahan mutasi. Ya. Seperti yang tadi kita bilang di awal. Baru ini saya lihat susahan mutasi yang saya sebesar. Besar dari bawah mutasinya nih. Stabil dari bawah. Stabil, Manajar tuh. Warnanya. Ya, warna dan bentuknya. Daun atas yang kita lihat. Manajar. Betul. Memang nggak? Cantik banget, teman-teman. Betul. Serius nih. Dia kalau di Mahaseti, Mahadewi ya? Mahadewi, betul. Betul. Cuman, kalau Mahadewi diperbanyakan jadinya Mahaseti. Nah, ini kita sudah pernah sestani empat kali potong. Anakannya semuanya langsung jadi mutasi. Cuman kebetulan yang ini sudah laku. Di harga 2 juta. Indukannya kalau ada yang berkenan, kita buka di 8 juta. 8 juta. Indukan susah mutasi. Susah mutasi. Ya. Tadi anak-an 2 juta sudah laku. 2 juta sudah laku. Padukin, saya pengen kat ini deh. Boleh, boleh. Kita sekalian edukasi Big Mama. Tapi Big Mama itu juga banyak variasinya ya. Ini contoh yang mutasi tricolor. Ini mutasi tricolor. Ini gede banget ya. Luar biasa gedenya. Manajar saya ngering-gering sedap deh. Mas, ya Allah ini cantik banget. Memang gak mana aja? Big Mama tricolor super jumbo. Big Mama tricolor super jumbo. Ya, mutasi tricolor. Ya. Ini mutasi. Mutasi alami. Ini dikeluarin gak mana? Keluarin. Kalau ada yang berkenan, ini harganya di 15 juta. 15 juta. Betul, masih nego. Nah, ini contohnya ya. Ini prospek dari yang golden sudah mulai keluar merah. Sudah mulai keluar merah. Tinggal nanti semakin dewasa, semakin tua. Ini kan karena tua banget batang ini. Nah, ini dia akan keluar mutasi. Nah, prospek-prospek seperti ini. Cuman yang ini karena sudah laku. Oh, sudah laku. Ini yang ini sudah laku. Yang masih tersedia ini. Nah, ini ada dua karakter. Yang ini tersedia. Daunnya masih mirip ya. Cuman warnanya lebih hijau. Warnanya lebih hijau. Karena memang secara jenisnya kan yang seri black ya. Kalau kita sebut Big Mama black. Itu masih kita tersedia. Yang itu harga di Rp850.000. Rp850.000. Betul. Ya, Big Mama. Rp850.000. Betul. Bumpung lagi ada, teman-teman. Bumpung lagi ada. Nah, kalau yang... Ini ada... Apa sih merah banget nih? Ini Marsa aja. Ini tapi kebetulan sudah laku ya. Sudah laku. Sudah laku. Nah, kemarin saya bilang ada Minion. Normalnya kan seperti ini. Ini, teman-teman. Minion. Nah, ini warnanya berubah nih. Makanya. Tadi pas saya baru sampai menajar. Kok ada Minion putih ya? Minion putih. Minion white. Cuman, ini bukan mutasi alami. Karena tadi perlakuan dari pupuk tadi. Seperti itu. Atau memang dari adaptasi suhu. Jadi, saya nggak menyebut. Karena saya mau proses tani dulu. Ketika nanti ditani keluarnya putih, berarti memang sudah stabil putih. Berarti yang ini belum keluarin? Belum. Saya belum berani. Nah, dan ini kalau pun di label putih juga saya nggak berani. Karena ini bukan mutasi alami yang tadi tanian potong. Tapi bedanya sudah terlihat jelas ya. Merah putihnya jauh. Bahkan pumbunya. Kalau ngomong ini tanaman kebakar, harusnya di sini kuning. Ini nggak? Ini segar. Segar ya? Seperti itu. Jadi memang hilang. Warna merahnya hilang. Yang ini kurang nggak? Saya nggak berani ada kurang sehat. Kalau ini kan kelihatan kayak pucet ya? Ya, beda ya kalau kebakar. Kalau ini kebakar pucet. Nah, ini bukan pucet. Ini tegak, segar. Pekat loh warnanya. Pekat warnanya putih. Seperti itu. Dan belum ada peredarannya minion putih ya? Belum ada. Nah, ini yang nanti kita akan bahas. Nanti kalau bisa tani harganya bisa oke. Kemudian kita ada Astuti. Ada Astuti. Astuti ada tiga ukuran. Ada tiga ukuran. Yang ini harga berapa? Harganya di harga 3 jutaan. 3 juta. Astuti. Greg Hybrid ya? Greg Hybrid. Yang ini berapa? Yang ini sama tiga jutaan ukurannya. Astuti di tiga jutaan. Kemudian yang lebih besar ini tiga juta lima ratus. Yang lebih besar ini di tiga juta lima ratus. Koleksian ya? Koleksian Astuti. Koleksian. Kemudian ada Audrey ini merah ya? Daunnya bulet. Ada Audrey. Daun bulet. Mangkok berapa? Satu juta tujuh sepuluh. Satu juta tujuh ratus lima puluh. Layak koleksi. Layak ya? Layak layak. Ada SLK. Sweet Little King. Sweet Little King. Ini juga masuk koleksian. Koleksian. Berapa? Harganya itu satu juta lima ratus. Satu juta lima ratus. Sesek Resort SLK. SLK. Ini ada pucukan Ratu Koneng, tapi fokus sudah mulai bagus. Sudah mulai. Kemarin tiga pot taniannya sudah laku, tinggal pucukannya saja. Kita jual. Masuk itu harganya satu juta dua ratus lima puluh. Satu juta dua ratus lima puluh. Ratu Koneng. Waktu itu harganya sempat sampai tujuh juta ke atas. Dan di grup juga pada moksing mahal-mahal ini. Mahal-mahal Ratu Koneng. Pucukan ya? Pucukan. Ajeng, pucukan. Berapa? Ajeng harganya masih oke. Pucukan kita jual 17,5 juta. Satu juta. Tujuh ratus lima puluh. Ajeng. Ajeng, seperti itu. Sinta dikeluarkan nggak Sinta? Sinta keluarin dong. Tanian. Tanian. Berapa Sintanya? Sintanya satu juta saja. Satu juta? Wow. Sinta di satu juta. Betul. Garcep. Garcep. Ya, Sinta satu juta. Ada Arini. Ada Arini. Arini Batik Mangkok. Batik Mangkok. Berapa? Itu harganya 900 ribu. 900 ribu. Arini. Ada Pretty Woman. Ini juga koleksian. Koleksian berapa? Harganya 600 ribu. 600 ribu. Pretty Woman ya? Pretty Woman. Di 600 ribu. Betul. Nah, ini koleksian-koleksian. Hah? Kemudian, kita bahas ini tequila sunrise ya. Jadi banyak. Ini bau anak. Ini bau anak. Tequila sunrise. Tequila sunrise. Jadi, ukuran, bentuk, dan tulangnya beda sama tequila pada umumnya. Ini kan gede banget tuh. Gede banget. Dia lebih berotot. Betul. Banyak sekali yang dia keluarin teman-teman itu menjual, men-label kan tequila sunrise. Padahal daunnya masih belum yang berotot spring. Yang sunrise adalah yang karakter seperti ini. Dia daunnya berotot kalau ini sunrise. Berotot dan keras. Itu seperti run indita, tapi versi panjang. Versi panjang. Run indita kan bulet-bulet daunnya. Ini dikeluarin nggak? Keluarin berapa? Harganya 2 juta 250. 2 juta 250. Bawa anak satu ya? Itu untuk bawa anak satu. Tequila sunrise ya? Memang ada juga yang baru tequila. Disebutnya tequila sunrise. Seperti itu. Makanya kita sembari edukasi. Oke, kita lari ke sini. Nah, ini yang... Ini tadi juga sempat diangkat. Asli violet. Asli violet. Ini violet. Warnanya mana aja? Harganya by Japri aja itu. Oh, ini Japri. By Japri karena nggak dibuka. Kalau pun ada yang berkenan, bener-bener serius, pembeli serius, kita buka harga. Kalau yang ke cindol, kita promo. Promo? Promo hari ini di liputan Bang Gamal. Kemarin kan di beberapa liputan saya sebelumnya, saya masih nota 25 juta. Iya. Ini kalau ada yang mau, 20 jutaan ego. 20 jutaan ego. Ini sudah siap induk, tinggal kita bongkar aja, pasti sudah ada calingnya. Siap induk. Dan karakternya yang daun bulat ya, beda dengan yang ini tadi Bang Gamal. Beda dengan yang ini tadi. Tadi tanian kan warnanya masih batik, dan bukan yang struktur daunnya itu. Ini aja lumayan loh harganya. Ini segini kemarin 4,5. 4,5. Dan ini masih kecil loh. Kecil banget. Warnanya jauh. Jauh teman-teman. Kalau ini karakter daun bulat, seratnya, kemudian ini mangkoknya, warnanya boleh diadu lah. Ini kocin dos. Seperti itu kocin dos. Ya, kocin yang berdaun hebat, tebal. Rajanya kocin saat ini. Rajanya kocin saat ini. Karena itu tadi, ketika kita koleksi kocin, kita juga harus punya yang kelas koleksiannya. Benar. Seperti itu Bang Gamal. Kemudian. Kita lanjut lagi, ini ada luki. Ada luki, ini mutasi ya. Luki mutasi ada dua, yang satu di depan. Oh iya, yang ini harga berapa? Yang itu harganya japri aja. Oh japri. Karena baru kita potong pucukan yang siap jual yang di depan. Yang di depan nih kita angkat. Boleh. Yang ini ya? Betul, betul. Luki berapa yang ini? 1.250.000. 1.250.000. Betul. Luki. Luki, kemudian ada Ayu Green. Ada Ayu Green, yang ini harga berapa? Ayu Greennya harga, itu sudah induk ya, ukurannya jumbo. Itu di harga 800.000. 800.000? 800.000. Ayu Green. Induk loh, rosa banget. Betul. Ayu Green 800.000? Betul. Bima, ada Bima. Ada Bima. Nah ini yang kemarin sempat viral juga. Sempat viral. Bima, ini ukurannya harganya 800.000 juga. Ada 800.000. Bima juga jarang ya? Jarang, jarang beredar. Jarang beredar. Betul. Terus ini ada Goliat. Ada Goliat. Ini sebenarnya dari Itrah Merah, kecil-kecil. Yang ini harga sama? Harganya sama. Berapa? Di harga 950.000. 950.000? 950.000. Ya, dari Itrah Merah. Betul. Goliat. Kemudian ini yang tanian dari indukan Goliat Merah Bang Gamal. Ini bisa dilihat dari karakter daun baru. Yang daun bawahnya sudah merah. Cuman karena kemarin ganti media, dia kemudian berubah keluar warna hijaunya. Tapi untuk di daun barunya sudah berubah lagi? Berubah lagi. Ini potongan dari indukan Goliat Merah. Dari 1,8 kita jual 1,6. 1,6 juta. Ya, Goliat Merah. Yang potongan dari indukan Goliat Merah. Goliat Merah. Betul. 1,6. Makanya saya berani label ini Goliat Merah. Nah, untuk Goliat, ini kan beda karakternya. Kalaupun Goliat yang warnanya bisa dibandingin. Ini, teman-teman. Daun baru sama daun bawahnya, merahnya beda. Beda ya, seperti itu. Nah, yang Goliat biasa itu 1,2 juta. 1,2 juta. Ini yang Goliat biasa ya. Betul. Yang ukuran lebih besar. Yang lebih besar, nih, teman-teman. 1,6 juta. Jauh lebih besar. 1,6 juta. Betul. Goliat. Oke. Kemudian. Satu lagi, gongnya yang lagi viral Sri Elok. Nah, ini dia, teman-teman. Ya, sampai di grup aja. Ya, grup Agulonema. Kita ada beberapa di WhatsApp. Ini, penting ini gila banget loh. Ya, ya. Karena memang satu peredarannya sangat jarang. Kalaupun punya indukan, 1,2 ukurannya juga nggak bisa yang gede banget. Ya. Seperti itu, kemarin kita datang ada empat pot tanian itu langsung ludes. Langsung ludes. Sri Elok. Sri Elok. Rata-rata kemarin kita jual di harga 7 juta. Kita jual di khusus bank kamal di putan hari ini. Itu 6 juta aja. Ah, 6 juta. Masih, nih, gue. Sri Elok. Sri Elok itu gong. Kita kemarin-maren kelilingan aja. Belum pernah denger Sri Elok, ya. Sekarangnya pas lagi viral, lagi apa, lagi ramai, nih. Kita lihat, nih. Sri Elok. Sri Elok. Harganya, oke. Karena memang dari peredarannya jarang. Dan itu stabil dari dulu. Saya segini aja 15 juta. 15 juta. 2020. Dan ini sekarang hanya di 7 juta. 7 juta. Masih. Ya, hampir sama Pak Sobatin, nih, jarang. Pak Sobatin. Pak Sobatin, kebetulan kosong. Kosong. Itu bernama yang liputan hari ini. Kita edukasi lagi ke produk. Produk, ya. Sama kita coba uji. Ada produk apa aja, nih? Ada. Kita keluarkan nutrisi, pupuk racikan, cair, nanti kita bahas bareng-bareng. Kemudian ada media. Itu ada media. Kemudian ada kokopit juga dari teman-teman yang saya bantu jual. Kita saling kerjasama. Kemudian kita mau tes uji lab nanti dengan alat. Pupuk racikan saya bukan hanya jual secara omongan, secara tanian juga sudah kelihatan, tapi secara data juga kita bandingkan. Air normal seperti apa, PPM-nya, kemudian campuran seperti apa, kita akan ujikan. Nah, nanti kita tampilkan seperti itu. Itu Bang Gamal. Teman-teman, kita lanjut ya buat uji klinisnya, produk-produk yang kita jual, yang kita sajikan, dan harganya otomatis harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Tujuannya apa? Tujuannya, teman-teman, supaya yang sudah hobi ataupun pemula, tidak bingung lagi mencari produk yang bagus. Karena banyak sekali produk teman-teman yang beredar juga, mungkin ya, bagi teman-teman pemula, mungkin terlalu mahal, dan lain sebagainya, butuh pilihan, atau butuh opsi yang lain, yang lebih terjangkau, dan kualitasnya juga terjamin. Gitu Bang Gamal. Oke, kita langsung mulai, teman-teman ya. Boleh. Kita pengen tahu ini produknya. Oke, kita ulas. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjut. Edukasi, dan komisi nutrisi yang tadi kita bahas di awal, Bang Gamal. Kenapa sih pohonnya bisa berubah warnanya. Bisa berubah warna. Salah satunya, saya meracik, ini pupuk ABMIX, kalau teman-teman di pasaran, pupuk hidroponik, artinya kan dipakai untuk kegiatan hidroponik sayuran, hanya saja yang di pupuk ABMIX itu kan 12 unsur hara. 12 unsur hara. Ini ada, saya tambahkan 2 tambahan di mikronya, jadi total ada 14 unsur hara. 14 unsur hara. 6 unsur hara makro di kanion, dan 8 unsur hara mikro di anionnya. Jadi total ada 14 unsur hara. Nah, tambahannya apa? Itu ada natrium dan klorin untuk meregenerasi sel warna daun. Seperti ini. Biar warnanya. Warnanya lebih bagus. Kemudian secara target PPM, nanti kita uji coba datanya, PPM-nya kita kasih makan kenyang itu kenyang beneran. Karena banyak sekali yang kita kasih makan kenyang, yuk ternyata pas kita cek, PPM-nya rendah. Artinya, defisit PPM. Nah, kita buat larutan pupuk cair ini semaksimal mungkin dan efektif untuk perawatan aglonema. Ini ada 2 botol dengan logon yang berbeda. Jadi nanti penggunaannya ini sudah satu paket. Bener sama? Cuma beda. Memang satu paket ini makronya, ini mikronya. Yang ini? Sama. Mikro makro. Ini hanya kita jual paket ini yang 600 ml. Oh, ini 600 ml. 600 ml. 2 paket. Jadi sekali penggunaan itu selalu dicampur. Setengah satu-satu. Selalu dicampur. Betul, seperti itu. Nanti kita edukasi penggunaannya. Makronya? Yang ini makronya. Ini makro. Jadi ada nitrogen, kemudian ada fosfor, ada kalium, yang biasa disingkat NPK. Iya, NPK. Kebetulan juga teman-teman mungkin pakai pupuk slow release, kan ada NPK-nya juga, jadi kita double NPK, kemudian ada magnesium, kemudian ada kalsium, dan ada sulfur. Ini ada 6 unsur hara di makronya. Kemudian di mikronya ada 8 unsur hara. Nah, yang tadi saya sebutkan pupuk agrib abemik cair yang beredar, itu rata-rata kan 12 unsur hara. Yang hidroponik, ya. Nah, ini saya tambahkan. Makanya saya beli, saya ngeracik sendiri, Mars Mix, seperti itu. Nah, ini ada 8 unsur hara. Yang pertama ada boron, kemudian ada tembaga, kemudian ada zinc, kemudian ada zat besi, feridium, kemudian ada molybdenum, kemudian ada mangan, kemudian ada tambahannya 2 itu klorin dan natrium. Seperti itu. Jadi, total ada 14 unsur hara. Ada 14 unsur hara, dan ini dua-duanya dicampur. Dua-duanya dicampur, di dalam rata tanah. Tadi yang sepaket ini di harga? Yang 600 mili. 600 mili. Ini kita jual di harga 35 ribu. Murah banget, ya. 35 ribu? Ya, sepaket. Sepaket? 600 mili. Dua ini? Ya. 35 ribu? 35 ribu. 35 ribu. Ini 600 mili? 600 mili. Nah, kalau yang ini? Yang itu 1.600 mili. 1.600 mili? Betul. Berapa? Kita jual harganya 70 ribu. 70 ribu? Iya. Ekonomisnya. Bayangkan saya, Manajar, ini ratusan loh. Bisa 500 ribu, 300 ribu. 70 ribu? 70 ribu. Dan kemarin rilis dari tanggal 8 Juli sampai dengan minggu kemarin itu sudah terjual 300 botol. 300 botol. Target saya tanpa FVP, tanpa viral bisa terjual 1.000 botol. Amin. Seperti itu. Manajar, kita juga harus coba nih. Cuman 70 ribu. 70 ribu. Seperti itu. Kalau itu punya kita nanti dengan kita cari yang bahan bagus, ya. Betul. Ya, kan klater tuh. Kita treatment. Betul. Kita kasih pupuk. Kita kasih nutrisi. Nah, dari kemarin kan saya hanya edukasi penjual dan sebagainya. Belum edukasi penggunaan. Nah, ini saya sudah siapkan. Coba penggunaannya. Ini ada beberapa larutan yang akan kita tes. Ini. Ini larutan vitamin. Vitamin. Jadi, kalau yang beredar, yang pabrikan, harganya lumayan. Oh, ini di luar ya? Yang di luaran nih. Yang di luaran. Yang di luaran. Yang cukup oke. Ini vitamin nanti kita tes. Terus ini pupuk organik. Yang punya bang Duki. Pupuk organik saya buat juga. Bedanya adalah, kalau yang... Oh, ini punya bang Duki bukan? Saya bikin juga pupuk organik. Cuman bedanya pupuk organik itu beraroma dan bergas. Coba dicium aromanya. Oh iya. Sangat menyengat ya. Sangat menyengat. Nah, ini kan kita dari fermentasi bahan dapur kita fermentasi. Ada yang menyebut eco-enzyme dan lain sebagainya pupuk organik. Tadi sudah saya campurkan. Itu satu tutup. Kita tambah lagi. Kita ukur ya. Jadi kita 1 liter berbanding 20 mili pupuk cair. Nah, kita tunggu bercampur. Nanti kita tes juga. Nah, pupuk cair ini. Kenapa pupuk cair ini menjadi unggulan? Satu. Pupuk cair itu mudah diserap oleh akar. Iya. Karena bersifat cair. Kemudian minim residu. Minim sekali endapan. Benar. Berbeda dengan pupuk-pupuk yang berbentuk bubuk ataupun padat. Seperti itu. Nah, ini fast release. Pupuk fast release yang tidak beraroma. Kita coba buka, Bang. Ini sama sekali tidak ada aroma dan tidak bergas. Dan semuanya larut di dalam air. Oh iya. Tidak ada aroma. Mirip gula. Larutan gula. Kalau tadi kan itu nyingat ya. Dan itu semakin lama semakin bergas. Semakin bergas. Rata-rata dan biasanya pH-nya rendah banget. Iya. Nah, ini kita coba. Ini kan ukuran tadi 1 liter, 1 liter. Saya siapkan ini ada 4 liter di dalam. Ini nanti teman mau beli ya. Betul. Yang kita akan jual. Ini satu tutup. Ini kan 10 mili. 10 mili. Kita cuma butuh tadi 1 liter berbanding 20 mili ya. Ini satu tutup atau setengah tutup aja 5 mili. Yang kanyon unsur makro. Kita campur. Terus setengah tutup yang mikro. Yang mikro. Betul. Di setengah tutup. Bang, maaf. Sorry, setengah tutup. Ini mana jar? Setengah tutup. Setengah tutup. Iya. Kita campur. Selalu siapkan air bersih dulu ya. Air bersih. Jadi teman-teman kadang yang salah adalah ketika berbentuk pekatan dicampur ini ada reaksi yang nantinya malah tidak bisa diserap akar. Kalau dalam bentuk pekatan kita campur terlebih dahulu nanti akan berubah jadi putih susu. Nanti kita akan praktekkan juga. Jadi kita buktikannya. Nah, seperti ini. Lalu kita akan ukur dengan alat. Ada alatnya. Oh ini? Jadi ini ada TDS meter. Ini yang bagus ya. Oke, alatnya kita akan hidupkan. kita akan kita ukur PPM-nya. Itu PPM-nya dulu. PPM-nya akan kita ukur. Kosong ya. Kosong. Kita mulai PPM air bersih. Coba. Nandungan di air bersih. PPM-nya itu rata-rata 100-150. Itu air bersih. Air bersih ini belum dicampur apa-apa. Belum dicampur apa-apa. 100 PPM. 100 PPM. Rata-rata 100-150 air bersih. Coba kita dengan pupuk organik. Kalau ini kita sudah campur. Wow, berapa itu? 200-300. Rata-rata di angka 300-350 untuk pupuk organik. PPM-nya. Seperti itu. Lalu kemudian ini yang saya cuci dulu. Ini yang vitamin. Vitamin dari luar. Betul. Sudah pabrikan. Sudah pabrikan. PPM-nya vitamin. PPM-nya seperti air bersih ya. 100-150. Artinya ini kan vitamin bukan pupuk. Hanya sebagai suplemen nutrisi supaya pohon itu tetap segar. Nah. Sebelum kita coba. Yang baik buat tanaman PPM-nya berapa di angka berapa? Kita bisa mulai dari rentang 600-1000. Berarti tadi yang ini di bawah 600 ya? Di bawah 600. Tadi kan 300-an ya? 300-an. Pemuk organik. Tapi tetap berfungsi hanya lambat di secara pertumbuhan. Yang bagus buat tanaman buat pemuk-emuk warna di 600. Betul. Bahkan untuk sayuran yang kita biasa konsumsi seperti kangkung, kangkung bokcoy itu 1300 kebutuhannya. PPM-nya. Makanya kalau kangkung dan lain sebagainya kan biasanya 3 bulan sudah panen. Sudah panen. Cepet ya? Cepet banget. Seperti itu. Nah, kita butuh supaya pertumbuhannya bagus, pertaniannya juga efektif. Cepet. Coba. Tadi kan penggunaannya untuk 4 liter air cuma sedikit banget. Sedikit banget. Ini 4 liter air ya? 4 liter. Kalau ini tadi 1 liter, 1 liter. 1 tutup botol juga gak penuh ya? Gak penuh, setengah tutup botol. 4 liter air teman-teman ya kalau nanti kita coba. Coba mana aja? 4 liter air. Tuh teman-teman. Ini hampir 500. Hampir 500 ya? Tadi sedikit aja tuh pakenya. Setengah tutup botol. Setengah tutup botol. 400 sampai 500 ya. Kita penuhi. Tambahin dikit lagi. Nah, ini supaya bukti untuk mengejar jumlah PPM. Tadi kan baru setengah. Tadi baru setengah. Saya tambahin setengah lagi. Nanti akan berubah bertambah. Jadi, ini setengah ya? Setengah kita masukkan. Nanti kita ukur lagi. Ini aja di jauh dibandingin yang diluat tadi, manajar. Dan ini tidak ada aromanya. Ini setengah lagi. Jadi, satu tutup botol berbanding 4. Nih, manajar teman-teman. Tuh, setengah lagi. Setengah kita masukkan. Artinya penggunaannya sangat sedikit dengan hasil. Tadi kan 494. Iya. Secara data ya? Secara data. Coba manajar katasin. Nih, secara data ya. 494 sampai 500. Tadi sudah kita tambahkan setengah lagi. Kita cuci dulu. Di air bersih. Lalu kita ukur. pasti akan bertambah. Coba. 900. Menyentuh seribu. Iya, menyentuh seribu. PPM. Artinya, makan kenyang yang benar adalah seperti ini. Jadi, larutan pupuk cair ini sangat dibutuhkan oleh tanaman. Dan 14 unsur hara yang lengkap itu dapat membantu pertumbuhan secara baik dan membantu mengeluarkan warna daun secara optimal. Artinya, ketika kita merawat aglonema, oke, saya sudah full organik, nggak pakai pupuk sintetis. Itu sebagai pilihan. Tapi, saya memberikan opsi pilihan lain. Pupuk ini juga digunakan untuk pertanian sayur mayor yang dinikmatinya. Itu dikonsumsi, ditumis. Nah, aglonema kita nikmatikan keindahan warna di bentuknya. Tidak ada salahnya ketika kita menggunakan pupuk sintetis. Yang penting adalah kita paham betul. Kita kasih makan kenyang itu ya kenyang betul. Seperti itu. dia bukan hanya perubahan warna, teman-teman, buat pertumbuhan juga. Dikenyang. Kenyang, ini sudah hampir seribu kita buat siram segala macam. Biasanya disepray atau disiram? Karena ini, pemakaian pupuk ini sifatnya dingin. Bahkan kalau saya meracik, sedang saya meracik itu, botol jeriganya bisa keluar keringat kayak es batu gitu. Karena sifatnya dingin. Yang penting, secara aplikasi, air ini dimasukkan sprayer ataupun dituangan langsung setelah siram kocor. Oh, setelah siram kocor. Jadi aktivitas siram kocor kan selama ini metodenya seminggu dua kali misalkan. Misalkan di hari minggu kita siram kocor. Misal di hari minggu siram kocor? Hari minggu siram kocor, nanti ketemu lagi hari Rabu atau Kamis kan siram kocor lagi. Berarti kita diambil di antara hari minggu ataupun hari Kamis ketika siram kocor. Kenapa siram kocor lebih dahulu? Supaya di dalam media, di dalam media ini kan ada residu endapan. Kalau kita siram kocor, mereka akan larut dulu tanin-tanin itu. Ketika sudah siram kocor posisinya basah, kita bisa baru dikasih nutrisi. Bisa dengan dikucurkan per kap, bisa disemprot dari seluruh daun atau bisa disiramkan langsung di media sekamnya. Jadi bisa dikucurkan. Itu sangat fleksibel karena sifatnya dingin. Berbeda dengan pupuk-pupuk yang punya keasaman tinggi. Kita coba ukur pH-nya. Kita ukur pH. Pupuk organik. pH-nya di bawah tiga. Tuan-tuan, pH-nya di bawah tiga. Artinya ini sangat asam sekali. Asam sekali. Kalau untuk penyiraman pupus daun baru bisa lonyot. Panasan. Karena ini kena tangan saja kalau kita cuci di sini pasti perih panas. Seperti itu. Kita coba ukur, kita cuci. Coba yang nutrisi. Karena yang asam yang di sini. Ini pH-nya juga sama. Ini pH-nya 2, sekian. 2, sekian. Asam. Tapi diimbangi oleh makronya tadi. Jadinya tetap ketemunya normal ya. Kita coba ukur. Ini pH air bersih ya. Kita kembali ukur. pH-nya. Oke. Sebentar ini yang masih. Harusnya pH-nya di angka 5. Harusnya di angka 5. Kalau kita matikan dulu. Ini manajar. 4,5-4 sampai di angka 5. Tuh ya. Artinya ini dia masih bergerak. Yang kelima. Angka 5. Nah pertumbuhan akar yang bagus kan ada di pH netral atau pH 7. Ketika kita kasih nutrisi, pH 5 sampai 6 itu masih oke. Kalau di bawah 5 kurang ya? Di bawah 5 terlalu asam. Ya boleh. Bisa. Cuma bisa menimbulkan tadi ada kepanasan dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi PPM paling tinggi kita bisa simpulkan ada di pupuk racikan. Bahkan untuk vitamin tadi hanya 300. Betul. Yang ini juga sama 300. Kemudian di air bersih itu hanya mencapai 100 sampai 150. Air bersih. Jadi ketika kita tidak punya obat apapun kita siram air bersih saja tanaman sudah bisa tunggu. Cuma kurang ya? Cuma kalau kita mau ke Javos baik tanya dan lebih cepat. Biar cepat subur. Ini jawabannya tadi. Dengan penggunaan yang sangat minim kita botol 600 mili ini dengan jumlah pot misalkan di rumah 100 pot bisa bertahan 3 bulan. Bisa bertahan 3 bulan. Jadi pemakaiannya habis disiram kocor nanti boleh dikucurkan boleh disepray atau disiram sedikit ya. Jadi sangat efektif sekali. 35.000-40.000 Sangat ekonomis sekali. Menjawab Seminggu berapa kali? Seminggu bisa dua kali. Bisa dua kali. Saya serangan sekali dulu karena baru pertama kali. Kalau sudah sebulan penggunaan bisa seminggu dua kali nanti perubahan warna perubahan bentuk daun pasti akan terlihat dengan jelas. Kayak tadi horizon tiba-tiba merah dan lain sebagainya. Tadi untuk satu botol dia untuk panit air. Panit air itu sudah mencapai 1000. Mau target 2000 tinggal tambah lagi dia akan naik terus. Seperti itu Bang Amal. Jadi yang saya sampaikan disini edukasi penggunaannya kemudian uji datanya sudah sangat terbukti. Artinya saya bukan jual hanya meracik saja. Disini dari 2015 sudah ada penelitiannya jurnal penelitian yang saya ambil. Itu ada dasarnya. Kemudian disini di label belakangnya itu fungsi-fungsinya apa saja juga saya jelaskan. Oh ada ya. Dijelaskan. Betul. Artinya apa? Secara kemasan ini sudah kemasan yang baik. Label depan dan belakang semuanya teman-teman bisa langsung beli saja seperti itu. Nah kemarin taruh rilis tanggal 8 itu langsung terjual 300 botol. 300 botol? Ya. Artinya target saya 1000 botol tanpa viral tanpa FJP itu bisa tercapai. Nah ini berkat teman-teman yang sudah beli kemarin masih bertanya-tanya penggunanya gimana? Yang penting disiapkan air bersih dulu baru dicampur. Gimana kalau dicampur dalam bentuk pekatan? Nah kita akan coba ya dalam bentuk pekatan kita campur kita lanjutkan setelah ini. Siap. Oke tadi saya sampaikan kalau dalam bentuk pekatan dicampur terlebih dahulu baru dikasih air gimana? Bisa. Tapi nutrisinya akan berubah karena sudah terjadi reaksi. Ada beberapa nutrisi yang nantinya malah tidak bisa diserap oleh akar. Ini kalau dicampur ya? Dicampur dalam bentuk pekatan kebanyakan kan orang siram-siram pasti disiapin semua dulu batu-batannya baru disiap air. Nah ini dalam bentuk pekatan goyang-goyang aja bang. Nggak butuh waktu yang lama dia akan berubah menjadi putih susu. Itu warna aja nanti jadi putih susu. Terus digoyang-goyang. Dari yang bening tadi terus berubah kuning nanti jadi pekat warna putih. Nah itu terjadi pengikatan antara tadi unsur besi dan sulfurnya sudah terikat jadi tidak terserap oleh akar. Nanti lama-lama akan menjadi putih susu. Jadi tadi tujuannya dicampur di air. Itu terbukti. Lama-lama berubah. Jadi pemakaiannya enggak seperti ini ya. Iya pemakaiannya harus disiapkan air bersih dulu baru dikasih tuangkan. Kalau dicampur dalam pekatan baru diisi air nanti lama-lama jadi keruh dan putih itu nanti akan menjadi putih. Nggak bisa seperti ini ya. Nggak bisa. Ini karena sudah terjadi pengikatan nutrisi. Itu lama-lama jadi bubuk jadi putih. Seperti itu. Pan Ajak. Jadi yang benar adalah disiapkan air. Jadi kejel ya. Jadi itu ada reaksinya. Sudah ada reaksinya. Jadi langsung dituang ke air. Jadi disiapkan air. Kalau ini dibuat siram bisa buat siram. Tapi nutrisinya jadi hilang. Karena sudah terikat itu kan sudah jadi butiran-butiran. Akar sudah nggak bisa menyerap. Nggak bisa. Itu reaksinya disitu. Makanya yang benar adalah siapkan air. Lalu ada produk yang lain yang saya siapkan juga itu ada media. Ada media. Ini satu setengah kilo. Isi satu setengah kilo. Satengah kilo. Ya betul. Itu ada marshmallow. Marshmallow nih produk Bang Duiki. Fermentasi siap pakai. Kemudian dari sembilan racikan. Dan plus sudah ada pelupuk srolurisnya. Sudah ada pelupuk srolurisnya lagi. Nggak beli lagi ataupun biasanya teman-teman pakai dinamit dan lain sebagainya. Saya pakai produk average 14, 14, 14, seimbang. Kalau dinamit kan 13, 13, 13. Nah itu bebas teman-teman. Tapi di sini sudah siap pakai. Ini berapa? Yang ini harganya kita jual di harga Rp35.000. Rp35.000. Betul. Ya pupuk siap pakai. Tapi karena ini kemarin sudah langsung habis Bang Kamal kita pre-order sampai tanggal 14 Agustus. Oh pre-order? Sampai tanggal 14 Agustus? 14 Agustus. Sudah kebanyakan yang pesen ya? Betul, betul. Sudah adrianya banyak. Terus ada produk dari sahabat saya, teman saya juga. Rakan saya, Mas Udin. Udin Agudi. Harganya Rp50.000-an. Rp50.000 aja? Rp2.000. Rp2.000. Ini best seller juga dan sudah teruji dari Mas Udin Proses Bertani. Seperti itu. Kemudian? Resultan Rp50.000. Juga ada produk dari sahabat kita, Pak Guru Saiful. Pak Guru Saiful. Ada kokopit yang sudah terfermentasi. Ini sudah diisi microbes jadi bisa pakai. Siap pakai. Yang kokopit ini full kokopit dicampur dengan pumis. Pumisnya untuk potong puncak tanpa akar. Buat potong puncak tanpa akar. supaya kita potong puncak tanpa akar tetap bisa survive dan bisa selamat. Yang ini harga berapa? Yang itu harganya Rp35.000. Rp35.000. Betul. Kekomis ya. Ini yang buat potong puncak tanpa akar ya. Betul. Yang mau perbanyakan. Betul. Nah ini komis plus. Ini untuk? Untuk yang sudah keluar dari akar. Keluar akar ya. Bebian. Jadi ini tambahannya adalah akar package open. Akar package yang lembut. Jadi lebih poros, lebih ringan. Jadi untuk media. Beda, Manajar. Beda. Berapa yang ini? Sorry, yang ini saya koreksi ya. Yang ini harga Rp30.000. Oh, ini Rp30.000. Kekomisnya, yang kokomis. Kokomis. Kemudian yang kokomis plusnya harganya Rp40.000. Yang kokomis plus Rp40.000. Betul. Ready stock tinggal. Nanti teman-teman tinggal berkualitas dari sahabat-sahabat atau sahabat petani agro di Tangerang. Seperti itu Bang Amal. Nah, teman-teman tadi sudah kita review semua ya. Dari agronemanya, kemudian nutrisinya. Tadi kita juga sampai praktek langsung. Yang mau pesan media tanam juga? Bisa. Bisa ya. Kontakt-kontak bisa. Atau mau sharing-sharing ke Bang Duki dalam hal merawat. Dan jangan lupa nanti di-follow Instagram-nya. Karena ada banyak edukasi ya. Dan memang edukasi ya. Edukasi, quiz-nya pun ada edukasinya. Jadi bukan hanya sembarang quiz. Kemarin ada quiz tebak ID juga ada edukasinya. Ada edukasinya. Apalagi sebentar lagi mau 17 menajar. Pasti ada giveaway. Iya. Nanti kita bikin kontes tadi kontes merah putih namanya. Pokoknya di screenshot nanti lanjut ke WA untuk pemesanan. Ya Bang Duki, teman-teman banyak. Terima kasih. Sukses dan semangat terus. Masih ya. Sehat selamat. Bang Amal, Bang Najar. Bang Najar. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih. Salam Lestari. Salam Hijau.